Saya juga ingin mengatakan itu. Tetapi aku takut kau akan menyalahkanku, jadi aku menundanya sampai sekarang. Sang Raja menundukkan kepalanya seperti seorang anak yang telah melakukan kesalahan. Para dewa dan raja tertinggi umat manusia telah lama terbiasa dengan pemandangan ini. Namun Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan tawa dalam hati. Menunda. Apakah menurutmu kami tidak akan menyalahkanmu jika kamu menundanya sampai nanti? Biar aku beritahu kamu. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan sebelumnya, dan kamu bahkan tidak punya hak itu sekarang. Karena kau sudah menjadi raja, bukan lagi pemimpin klan naga ilahi emas ungu. Ngomong-ngomong, kamu sudah menjadi orang luar. Jilaur berkata dengan marah. Tuan kedua, Anda terlalu serius. Meskipun aku sekarang adalah raja, darah yang mengalir di tubuhku masih naga emas ungu. Kata Sang Raja buru-buru. Jangan bicara omong kosong padaku. Saat kita kembali, panggil Dewa Langit Ji ke sini. Saya ingin bertanya bagaimana dia bisa menjadi ketua klan. Dia bahkan tidak memberitahu kita tentang masalah sepenting itu. Jika dia tidak ingin menjadi ketua klan, dia harus segera menggantikannya. Ji Laur mendengus. Jangan, jangan, jangan. Jun, R mendengarkanku dan aku yang menghasutnya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau ingin memukul atau memarahinya, datanglah padaku. Saya tidak akan melawan. Kata Sang Raja buru-buru. Dialah yang paling berhak berbicara mengenai temperamen kelompok orang tua ini. Kalau dia memang punya pikiran seperti itu, dia pasti sudah mencopot Tuan Langit Ji dari jabatan ketua klan. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Apakah kamu berani melawan? Ji Laur melotot padanya. Saya tidak berani. Sang Raja tersenyum. Aku pikir kamu ingin sekali dipukuli. Ji Laur melotot padanya. Kakak kedua, semuanya sudah seperti ini. Kenapa kamu masih membicarakan ini? Master ke-9 menatap Ji Laur dengan tidak senang dan berkata kepada Raja, Anda benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Tahukah Anda mengapa kami begitu ketat tentang warisan 3.000 mayat? Kami khawatir warisan itu akan diberikan kepada orang yang beritikat buruk dan 3.000 mayat itu akan jatuh ke tangan orang luar. Itu benar. Kami takut bertemu seseorang seperti Ji Tian Feng. Jika dia memberikan 3.000 mayat itu kepada ras binatang dan ras laut, tahukah kau apa akibat yang akan kita hadapi? Kami tidak bersikap tidak sopan. Itu bukan ketidakpedulian. Kami melindungi status Naga Ilahi Emas Ungu di Kerajaan Ilahi. Karena 3.000 inkarnasi adalah ketergantungan kita yang terbesar. Katakan padaku sekarang, apakah kamu tidak melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Ji Laosan dan yang lainnya juga angkat bicara. Ya, ya, ya. Raja buru-buru menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Aku tidak tahu bahwa Ji Tian Feng telah mengkhianati Klan Naga Ilahi Ungu Emas. Jika aku tahu, akankah aku membiarkan dia mewarisi 3.000 inkarnasi? Seperti ini. Master Jijiu merenung sejenak, lalu menatap Sang Raja dan berkata, panggil Ji Tian Feng segera. Bukankah Fei Yang mampu membaca ingatan orang-orang yang datang? Nanti, aku akan membiarkan Fei Yang membaca ingatannya dan melihat apakah 3.000 klon itu telah bocor keras binatang dan ras laut. Lebih-lebih lagi. Saya yakin, baik kita, Sang Raja Ilahi, maupun Sang Maha Pencipta dari umat manusia, kita semua sangat terkejut dengan masalah ini. Tepat pada waktunya untuk memanggil Ji Tian Feng dan memverifikasi masalah ini. Dia tidak curiga kalau Qin Fei Yang berbohong, tetapi masalah ini terlalu mengejutkan, jadi dia ingin memastikannya sendiri. Pendeknya. Dalam hatinya, dia hanya berpegang pada secerca harapan. Dia tidak ingin keturunannya melakukan hal seperti itu untuk mengkhianati Klan Naga Ilahi Ungu Emas. Bagaimana dengan Yunhai dan Ji Sao Yi? Sang Raja bertanya. Master Ji Ji Woo melambaikan tangannya dan berkata, karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, maka tidak perlu membuat mereka khawatir terlebih dahulu. Oke. Sang Raja mengangguk, segera bangkit dan membuka lorong ruang waktu. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang menghentikan Raja dan bertanya, kamu belum membantu Ji Tian Feng membuka gerbang potensi, kan? Tidak. Raja menggelengkan kepalanya dan melirik Master Ji dan yang lainnya. Ada kepahitan yang tak terlukiskan di matanya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Tampaknya pil pembuka gerbang potensi ini benar-benar berada di tangan orang tua seperti Master Ji. Bahkan Raja tidak punya hak untuk menggunakannya. Apa yang sedang kamu lihat? Cepatlah dan pergilah. Guru Ji menghardik. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada cucunya ini. Oke oke oke. Sang Raja mengangguk dan memasuki lorong ruang waktu dengan wajah getir. Raja Dewa memandang Raja yang sedang dalam keadaan menyedihkan dan mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, apakah kamu tidak terbiasa melihat pemandangan ini? Tidak apa-apa. Saya hanya menganggapnya menarik. Raja, orang paling berkuasa di kerajaan ilahi, sedang diajari pelajaran seperti anak kecil. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Apa ini? Biar ku beritahu, setelah dia menjadi Raja, dia menjadi sedikit sombong. Akhirnya, dia membuat marah orang-orang tua itu dan langsung dibanting ke tanah dan dipukuli. Itulah yang kusebut memalukan. Sang Raja Dewa mulai bergosip. Benar-benar. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bertanya diam-diam, agak tidak percaya. Tentu saja. Supremasi manusia dan saya melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Sejak saat itu, di dalam hati kami, orang-orang tua itu adalah eksistensi yang tidak dapat kami ganggu. Kata Raja Dewa dalam hati. Supremasi manusia di samping juga setuju. Jadi, kita dianggap beruntung. Serigala bermata putih tercengang. Apa maksudmu? Raja Ilahi dan Supremasi manusia menatapnya dengan curiga. Ini. Saat kami datang ke sini, kami diam-diam mengambil empat puluh pohon teh milik Master ke-9G. Serigala bermata putih tertawa datar. Pohon teh. Anda tidak sedang berbicara tentang pohon teh di gunung belakang, bukan? Mereka berdua terkejut. Iya. Serigala bermata putih menjawab. Hah. Keduanya saling memandang. Pohon teh di gunung belakang adalah sumber kehidupan Master ke-9G. Beranika kelompok bocah nakal ini punya ide tentang pohon teh itu? Sungguh suatu keajaiban mereka bisa duduk di sini hidup-hidup. Luar biasa. Supremasi manusia diam-diam mengacungkan jempol. Belum lagi empat puluh pohon teh, sekalipun itu daun teh, dia tidak akan berani menyentuhnya. Saya sungguh mengagumi keberanianmu. Tapi sekali lagi, teh terbaik di kebun teh guru ke-9 adalah teh bodi divine. Apakah Anda membawa beberapa? Kata Raja Dewa diam-diam, matanya berbinar. Apakah kamu bercanda? Teh bodi divine adalah pohon teh yang paling dipedulikan oleh guru ke-9. Jika mereka berani menyentuhnya, apakah mereka masih punya kesempatan untuk duduk di sini? Supremasi manusia menggelengkan kepalanya. Dengan baik. Kami mengambil dua. Qin Fei Yang tertawa datar. Hanya dua. Sang penguasa manusia berbicara secara naluriah, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berdiri dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dua, apakah kamu yakin tidak bercanda? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat sekelompok orang tua memandang supremasi suku manusia dengan bingung. Sang penguasa manusia bereaksi dan buru-buru melambaikan tangannya. Maaf, maaf, aku bersikap kasar. Dengan itu, dia buru-buru kembali ke kursinya. Itu konyol. Sekelompok orang tua itu terdiam. Sang raja manusia tersenyum canggung pada sekelompok orang tua itu dan berkata dengan telepati, Bocah, apakah kau yakin telah mengambil dua pohon bodi ilahi? Iya. Qin Fei Yang menjawab diam-diam. Supremasi manusia dan raja ilahi terkesiap. Konon di kebunte ini terdapat enam pohon bodi ilahi. Sekarang setelah dua di antara mereka dibawa pergi, bukankah Tuan Kesembilan Ji akan patah hati? Yang paling penting, dia bahkan tidak mencari Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini. Keduanya terkejut. Tampaknya kelompok orang tua ini sangat menghargai Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebab jika hal itu terjadi pada mereka, sekalipun mereka adalah supremasi manusia dan raja ilahi dari klan dewa, sekelompok orang tua ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Raja dewa memutar matanya dan diam-diam terkekeh. Baiklah, Qin Fei Yang, lihatlah, kita sekarang telah membentuk aliansi, kan? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menatap raja dewa dengan curiga dan berkata melalui telepati, Senior, jika Anda memiliki perintah, silakan beritahu saya secara langsung. Kamu benar-benar bijaksana. Raja dewa tersenyum diam-diam dan berkata, Tewa bodi ini, aku pernah mencicipinya sekali ketika aku datang ke sini sebagai tamu, dan itu adalah daun bodi saat itu. Sedangkan untuk buah bodi ini, aku belum pernah mencobanya, jadi kau lihat. Qin Fei Yang mengerti dalam hatinya. Dia kemudian menatap manusia ras utama dan melihat sedikit keinginan di wajahnya. Qin Fei Yang berpikir dalam hati, Tidak masalah, ini masalah kecil. Aku akan meminta Huo Lian untuk menyiapkannya untuk kalian berdua. Keduanya tersenyum. Anak yang begitu bijaksana sungguh disenangi. Pada saat yang sama, Teratai Api menerima pesan telepati dan segera sibuk. Jilau Shi tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan penuh semangat, Nak, ku dengar kau telah menyatu dengan dua keinginan Dao Surgawi. Apakah kau sangat kuat sekarang? Yang. Langsung. Orang tua lainnya juga memandang Qin Fei Yang. Ya. Apakah aku kuat atau tidak? Aku jelas tidak bisa dibandingkan denganmu. Qin Fei Yang tertawa. Jangan menyanjungku. Jilau Shi memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Lalu kapan kita akan bertanding? Hah. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, Jika hanya kau saja, aku sangat bersedia untuk bertarung. Namun, jika kalian semua bersatu, maka lebih baik aku mengaku kalah. Meskipun kehendak Dao Surgawi kini telah berlipat ganda, orang harus tahu bahwa lima belas orang tua di depannya semuanya mengendalikan tiga ribu inkarnasi dan kehendak Dao Surgawi. Kalau mereka bersatu, sekuat apapun dia, dia hanya akan dihajar. Apakah tamu? Seolah-olah kami menindasmu. Kapan kamu bilang kita akan berjuang bersama? Jilau Shi tidak senang. Hah. Petik dua. Qin Fei Yang tertawa datar. Lalu seberapa kuatkah kemauan Dao Surgawimu sekarang? Ji Ji Wu bertanya. Qin Fei Yang berkata, pada dasarnya, jumlahnya meningkat enam kali lipat. Astaga. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Penggabungan dua keinginan Dao Surgawi, bukankah itu akan menjadi dua belas kali? Kemudian dengan hukum kehidupan dan kematian, jumlahnya menjadi delapan belas kali. Ini. Delapan belas kali? Dengan kata lain, Qin Fei Yang sekarang mampu melawan delapan belas pembangkit tenaga listrik di alam yang sama sendirian. Ini terlalu kuat. Dengan perhitungan yang begitu cermat, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kalau begitu, bisakah dia juga menyetujui kelima belas orang tua di depannya sekarang? Pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul. Semua orang menoleh dan melihat sang raja berjalan keluar bersama seorang pemuda setengah bayar berusia sekitar 30 tahun. Ji Tian Feng. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya memandang orang ini. Orang ini mengenakan jubah ungu emas, dan fitur wajahnya sangat mirip dengan Ji Yun Hai. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, temperamennya secara keseluruhan tidak buruk. Qin Fei Yang. Long Qin. Raja Serigala bersayap emas. Yang tertinggi dari ras manusia. Raja Dewa. Dan orang-orang tua ini. Ji Tian Feng memasuki ruang rahasia dan menatap sekelompok orang yang duduk di depannya, dia langsung tertegun di tempat. 4.142. Raja pergi mencarinya, namun dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Dengan kata lain. Dia tidak tahu sebelumnya bahwa dia akan datang ke desa ini. Dia tidak tahu bahwa Raja Dewa, penguasa ras manusia, dan Qin Fei Yang juga ada di sini. Hal ini langsung membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah ahli super yang telah memahami kehendak Dao Surgawi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lebih penting lagi. Sebagai musuh kerajaan ilahi, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sebenarnya duduk di sini dengan tenang bersama Raja Ilahi, penguasa ras manusia, dan sekelompok lelaki tua. Mungkinkah ini suatu hal baik? Salam, Raja Ilahi, yang berdaulat. Salam, Kakek Buyut dan Nenek Buyut. Ji Tian Feng membungkuk karena takut dan gentar. Bos Ji menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan bertanya, apakah kalian masih membutuhkan aku untuk memperkenalkan orang-orang ini kepada kalian? Tidak perlu, tidak perlu. Ji Tian Feng buru-buru melambaikan tangannya. Bos Ji berkata, kalau begitu katakan sendiri. Katakan apa? Ji Tian Feng menatap Bos Ji dengan curiga, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Amarah Ji Laoshi sedikit membara saat dia memukul meja dengan telapak tangannya dan berkata dengan marah. Ji Tian Feng gemetar dan berkata dengan panik, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tolong beri saya pencerahan, Kakek Buyut. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih saja keras kepala. Baiklah. Aku akan mengingatkanmu, ras binatang, klan laut. Ji Laoshi menatapnya dengan muram. Mendengar kata-kata ras binatang dan klan laut, tubuh Ji Tian Feng bergetar dan dia merasa gelisah. Mengapa dia menyebutkan ras binatang dan klan laut? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia menggigil seakan-akan tersambar petir, dan pikirannya bergemuruh. Apakah kamu perlu aku ingatkan lagi? Kau hanya punya satu kesempatan. Katakan yang sebenarnya, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingmu. Ji Laoshi berkata dengan suara yang dalam. Pikiran Ji Tian Feng kacau balau. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang tua ini mengetahui rahasia-rahasia ini? Mungkinkah ras binatang dan klan laut telah mengkhianatinya? Tapi itu tidak mungkin. Ras binatang dan klan laut tidak melakukan hal baik apapun untuk diri mereka sendiri. Tunggu. Tiba-tiba, dia melirikin Fei Yang dan dua orang lainnya dari sudut matanya. Mungkinkah ada hubungannya dengan ketiga orang ini? Memikirkan hal ini, dia menatap kelompok tetua dan berkata dengan marah, Kakek buyut, nenek buyut, jangan dengarkan kata-kata fitnah mereka. Aku tidak berkolusi dengan ras laut atau ras binatang. Kalian harus percaya padaku. Namun, mendengar hal itu, rombongan tetua pun menjadi murka. Sang Raja Dewa pun murka. Ji Tian Feng, kamu benar-benar bodoh. Apakah orang tua itu mengatakan bahwa kau bersekongkol dengan ras laut dan ras binatang? Bukankah ini sama saja dengan mengaku tanpa ditekan? Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Saat Ji Tian Feng mendengar ini, dia akhirnya bereaksi dan langsung tertegun. Bagaimana menjadi seperti ini? Awalnya, lelaki tua ini masih memiliki secerca harapan. Namun, sekarang, tampaknya lelaki tua ini terlalu naif. Bos Ji mendesah. Kakek buyut, biar aku jelaskan. Tubuh Ji Tian Feng bergetar saat dia berteriak tergesa-gesa. Baiklah. Bos Ji mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskannya. Ras laut dan ras binatanglah yang memaksaku melakukan ini. Mereka bilang kalau saya tidak mau bekerja sama, mereka akan membunuh istri dan anak-anak saya. Saya juga dipaksa. Kakek buyut, kau harus percaya padaku. Ji Tian Feng berlutut di tanah dan memohon. Memaksa kamu. Haha. Begitu kata-kata ini keluar, Bos Ji sangat marah hingga dia tertawa. Para tetua lainnya dan Sang Raja pun memperlihatkan ekspresi kecewa. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Ji Tian Feng menjadi bingung. Kamu memang mengatakan sesuatu yang salah. Dengan status ras naga ilahi emas ungu di kerajaan ilahi, bahkan jika ras binatang dan ras laut memiliki penguasa di belakang mereka, apakah mereka berani mengancamu? Lagi pula, kamu adalah keponakan Raja. Mereka mengancamu, apakah mereka tidak takut kalau Raja akan membalas dendam kepada mereka? Jadi, ras binatang dan ras binatang tidak sebodoh itu. Longkin menatap Ji Tian Feng dan berkata dengan nada meremehkan. Mendengar ini, wajah Ji Tian Feng menjadi pucat dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan lemah. Dia biasanya orang yang pintar, mengapa dia terus-terusan membuat kesalahan? Bodoh sekali. Sebenarnya, hal itu disebabkan oleh kegugupan. Karena ini terlalu mendadak, dia terkejut. Jadi ketika menghadapi masalah-masalah ini, wajar saja jika dia akan membuat satu kesalahan kecil demi satu kesalahan kecil. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bos Ji menghela nafas, matanya penuh kekecewaan. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, baca ingatannya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Jejak boneka muncul. Ji Tian Feng segera gemetar dan buru-buru bangkit. Sekelompok orang bergegas menuju ruang rahasia, bersiap untuk melarikan diri. Huff. Raja mendengus, mencengkeram pakaian Ji Tian Feng, dan langsung menariknya kembali. Kemudian, dia menamparkan perut bagian bawah Ji Tian Feng, menghancurkan lautan energinya di tempat. Ah. Setelah berteriak, Ji Tian Feng meraung, kau tidak bisa melakukan ini padaku, kau sudah sangat tidak adil terhadap garis keturunan kami, tidak bisakah kau membiarkan kami melawan. Tidak adil. Anda harus merasakan hati nurani Anda ketika mengatakan ini. Baik ayahmu, dirimu, maupun putramu Ji Sao Yi, aku tidak pernah pelit dalam hal sumber daya. Sebenarnya aku memperlakukanmu lebih baik daripada Juner dan adiknya. Kata Raja dengan suara yang dalam. Bagus. Apakah baik jika memberi sedikit bantuan? Apa hal yang paling penting bagi klan Naga Ilahi Emas Ungu? Itulah 3.000 inkarnasi. Namun di antara kita tiga generasi, siapa yang telah memperoleh 3.000 inkarnasi? Inikah yang Anda maksud dengan keadilan? Ji Tian Feng meraung. Karena dia sudah terbongkar, tidak mungkin dia bisa selamat. Tentu saja, dia tidak begitu takut pada Raja. Jangan gunakan 3.000 inkarnasi sebagai alasan. Menurut pendapat orang tua ini, kamu dilahirkan untuk memberontak. Ji Lao Shi yang marah menamparkan Ji Tian Feng. Ji Tian Feng berteriak lagi dan menghantam dinding ruang rahasia, darah menyembur keluar. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa aku dilahirkan untuk memberontak? Saya menolak menerima ini. Bahkan jika aku mengkhianati klan Naga Ilahi Emas Ungu, itu juga dipaksakan oleh kalian, orang-orang tua bangka. Ji Tian Feng histeris. Lancang. Sang Raja Meraung. Apa lagi yang tidak berani saya katakan sekarang? Ji Tian Feng mencibir dingin dan menatap sekelompok lelaki tua itu sambil berkata, kalian semua egois. Sama halnya, mereka semua adalah saudara garis keturunan langsung kalian, tetapi perlakuannya sangat berbeda. Ambil saja posisi kepala keluarga klan Naga Ilahi Ungu Emas sebagai contoh. Setelah Paman tertua turun tahta, bukankah ayahku seharusnya mewarisinya? Mengapa sekarang giliran Dewa Langit Ji? Atas dasar apa? Kamu tidak tahu. Di antara kalian bertiga, dari segi bakat, kekuatan, dan kemampuan, siapakah yang dapat menandingi Dewa Langit Ji? Ji Laur mendengus dingin. Itu karena mereka memiliki 3.000 inkarnasi. Jika mereka membiarkan kita mewarisi 3.000 inkarnasi dari awal, kita juga bisa memperoleh prestasi seperti itu. Ji Tian Feng meraung. Dia masih mendorong semua ini ke 3.000 inkarnasi. Mendesah. 3.000 inkarnasi hanyalah cara untuk membunuh musuh. Apa hubungannya dengan bakat dan kemampuan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Diam. Apakah anda punya hak untuk berbicara di sini? Mengapa kamu di sini? Saya mengerti. Jadi, kamu sudah berkolusi dengan Qin Fei Yang. Kecurigaan Neptunus dan Dewa Naga semuanya benar. Dan Raja Dewa, penguasa ras manusia, kau juga telah berkolusi dengan Qin Fei Yang. Bayangkan kau berbicara begitu benar di hadapan Dewa Naga dan Neptunus di Gunung Agung. Sungguh munafik. Ji Tian Feng mengamati semua orang yang hadir dengan wajah penuh ejekan. Sang Raja Ilahi dan penguasa umat manusia mengangkat alis mereka. Ada kemarahan di hati mereka. Namun, di hadapan Raja dan sekumpulan orang tua, mereka tak bisa marah. Haha. Betapa konyolnya. Penguasa tiga ras utama sebenarnya berkolusi dengan Qin Fei Yang. Kamu menghianati kerajaan ilahi. Dan aku, bahkan jika aku bekerja sama dengan ras laut dan ras binatang, pada akhirnya, aku masih setia kepada kerajaan ilahi dan penguasa. Dibandingkan dengan pengkhianatanmu, apa ini? Jadi, apa hakmu untuk memberiku pelajaran? Tunggu saja, yang berdaulat tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat atau lambat, kau akan dihancurkan. Ji Tian Feng tertawa terbahak-bahak. Bajingan. Benar-benar tidak masuk akal. Ji Lao Xi tidak dapat menahannya lagi. Dia melangkah maju dan menamparnya lagi. Ah. Ji Tian Feng menjerit saat kepalanya meledak di tempat. Darah menyembur keluar, membuatnya tampak menjijikan saat ini. Kami bekerja sama dengan Qin Fei Yang untuk masa depan tiga ras utama kami. Karena kami tidak ingin lagi menjadi pion di tangan penguasa. Dan kami tidak ingin nasib tiga ras utama kami dikendalikan oleh sang penguasa. Dan kau, semua yang kau lakukan adalah demi keinginan egoismu sendiri. Apa hakmu untuk membandingkan dengan kami? Hanya karena kata-katamu yang akan menghancurkan tiga ras utama, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Ji Lao Xi patah hati. Bagaimana bisa ada keturunan seperti itu? Kemudian, dia berbalik menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam. Lakukan. Qin Fei Yang mengangguk. Jejak boneka memasuki kepala Ji Tian Feng seperti kilat. Ji Tian Feng berjuang sekuat tenaga. Namun sebelumnya, tamparan Ji Lao Xi tidak hanya menghancurkan kepalanya, tetapi juga melukai jiwa dewa dan lautan kesadarannya dengan parah, sehingga perjuangannya menjadi sia-sia. Segera. Qin Fei Yang berhasil mengendalikannya. Dan segera membaca kenangan terkini. Alasan mengapa dia hanya membaca ingatan terkini adalah karena Ji Tian Feng baru saja memperoleh tiga ribu inkarnasi, jadi dia tidak perlu membaca semua ingatan mereka. Tidak lama setelah itu. Qin Fei Yang membuka matanya, menatap raja dan sekelompok tetua, lalu berkata sambil tersenyum, saat dia memperoleh tiga ribu inkarnasi, dia memang beberapa kali berhubungan dengan Dewa Naga dan Neptunus, tetapi dia tidak menyebutkan tiga ribu inkarnasi. Itu bagus. Kelompok tetua dan sang raja menghela napas lega. Terutama sang raja. Jika tiga ribu inkarnasi benar-benar jatuh ke tangan klan laut dan klan binatang, maka dia akan menjadi pendosa klan Naga Ilahi Emas Ungu. Sekelompok tetua di depannya pasti akan mencabik-cabiknya. Raja Dewa bertanya, lalu di sisinya, apakah ada pembantu terpercaya yang juga berkolusi dengannya? Bukan itu. Lagi pula, mengkhianati klan Naga Ilahi Emas Ungu adalah masalah yang sangat besar, dia tidak akan berani dengan mudah menarik orang lain ke dalam kelompoknya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Raja Dewa mengangguk, menatap sang raja dan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana sebaiknya kita menghadapi orang ini? Mengenai pertanyaan ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tetap diam. Karena Jitian Feng adalah keturunan langsung dari klan Naga Ilahi Emas Ungu, bagaimana cara menghadapinya terserah kepada raja dan kelompok tetua untuk memutuskan. Mereka tidak punya hak untuk ikut campur. 4143. Pada saat yang sama. Ketika mereka benar-benar mulai menghadapi masalah ini, raja yang marah dan sekelompok tetua juga terdiam. Suasana hati mereka sangat rumit. Sebagai cucu Bos Ji, Jitian Feng secara alami adalah keturunan langsung mereka. Jika mereka membunuhnya di tempat, mereka tidak akan tahan. Tetapi jika mereka tidak membunuhnya, akan sulit menghilangkan kebencian di hati mereka. Lebih-lebih lagi. Berdasarkan penampilan Jitian Feng sebelumnya, dia tidak merasa menyesal sedikitpun. Jika mereka terus menahannya, dia mungkin akan menjadi bencana di masa mendatang. Ji Ji U mendongak ke arah Bos Ji dan berkata, kakak, kamu yang putuskan. Iya. Dia dari garis keturunanmu, kami menghormati keputusanmu. Ji Laur dan yang lainnya juga menyatakan pendirian mereka. Bos Ji melihat ke arah sekelompok orang, lalu melihat ke arah Jitian Feng yang lumpuh di tanah, dan mendesah, jika kamu tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Sekarang adalah saat yang kritis, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Mari kita bunuh dia secara langsung untuk menghindari masalah di masa mendatang. Lalu, jika saatnya tiba, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Yunhai? Sang Raja bertanya. Katakan padaku yang sebenarnya. Jika Ji Yunhai masih tega melindungi klan naga ilahi emas ungu kita, dia pasti akan setuju dengan pendekatan kita. Kata Bos Ji. Baiklah. Sang Raja mengangguk. Mata Kinfei yang berbinar, menatap Raja dan sekelompok tetua, lalu berkata, karena kita sudah memutuskan untuk membunuhnya, maka aku punya saran. Saran apa? Sang Raja dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Karena diato akan mati juga, kenapa kita tidak biarkan dia memainkan perannya semaksimal mungkin dan menebus kesalahannya serta memberikan kontribusi terakhirnya kepada klan naga ilahi emas ungu. Dan saranku juga bisa menutupi pengkhianatannya terhadap klan naga ilahi emas ungu. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa melindungi reputasinya, tetapi kita juga bisa menghentikan kepanikan klan naga ilahi emas ungu. Katakin Feiyang. Panik. Sang Raja tercengang. Dari mana datangnya ini? Ya, panik. Pikirkanlah, jika berita pengkhianatan Jitian Feng menyebar di klan, bagaimana reaksi para anggota klan? Pasti akan terjadi kepanikan. Pada saat itu, mereka semua akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Apakah akan ada mata-mata lain yang bersembunyi? Jika memang begitu, itu pasti akan menimbulkan banyak kekacauan di masa depan dan akan mempengaruhi persatuan klan naga ilahi emas ungu. Kata Kin Feiyang. Masuk akal. Sang Raja mengangguk. Dia belum memikirkannya. Dia juga mengagumi pikiran Kin Feiyang yang berpikir jauh ke depan. Lebih-lebih lagi. Kamu harus mempertimbangkan Ji Yun Hai dan Ji Sao Yi. Meskipun pengkhianatan Jitian Feng tidak ada hubungannya dengan mereka, Jitian Feng adalah kerabat mereka. Jika pengkhianatan Jitian Feng terbongkar, bagaimana dunia akan membicarakan mereka di belakang mereka? Saranku tidak hanya bisa menutupi masalah ini, tetapi juga bisa membentuk Jitian Feng menjadi pahlawan dan membiarkan Jitian Feng dimakamkan secara terbuka di tanah leluhur klan naga ilahi emas ungu milikmu. Kin Feiyang tersenyum. Dimakamkan di tanah leluhur. Dia hanya seorang pengkhianat. Apa haknya? Saya tidak setuju. Bos Ji langsung keberatan. Kakek buyut, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi pikirkanlah. Jitian Feng telah melakukan kesalahan besar. Kita tidak hanya membantunya menutupinya dan melindungi reputasinya, kita bahkan menguburnya di tanah leluhur. Apa yang akan dipikirkan Ji Yun Hai ketika saatnya tiba? Dia pasti akan berterima kasih pada kalian semua. Jangan sampai Ji Yun Hai membenci kalian semua karena kematian Jitian Feng, dan akan muncul pengkhianat lain. Kata Kin Feiyang. Saya pikir Kin Feiyang ada benarnya. Masalah ini merupakan pengkhinaan besar bagi klan naga ilahi emas ungu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menutupinya. Bos Ji mengangguk, lalu menatap Kin Feiyang dan bertanya, Jadi, apa saranmu? Kirim jasad Jitian Feng ke benua timur. Mata Kin Feiyang berbinar. Kirim ke benua timur. Sang Raja dan yang lainnya terkejut. Sempoa macam apa ini? Mengapa mereka tidak bisa memahaminya? Apakah kamu tidak mengerti? Bodoh. Kin Si kecil bermaksud menjebak para binatang buas dan manusia duyung atas kematian Jitian Feng. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Membingkai mereka. Sang Raja tercengang. Iya. Menurutmu apa yang akan dipikirkan dunia jika kita mengirim jenazah Jitian Feng ke benua timur? Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu mempublikasikannya. Semua orang tentu akan berpikir bahwa binatang buas dan manusia duyung telah membunuhnya. Mari kita bicarakan tentang Jitian Feng. Sebagai keturunan langsung klan naga ilahi emas ungu, jika dia mati di tangan para binatang buas dan manusia duyung, seberapa besar sensasi yang akan ditimbulkannya. Jangan bicara soal manusia dan binatang dulu. Mari kita bicara soal naga suci ungu emas. Saat itu, mereka pasti akan membenci manusia duyung dan binatang sampai ke akar-akarnya. Dan kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk secara terbuka menentang manusia duyung dan binatang buas. Qin Feiyang tersenyum. Long Qin tercengang mendengar kata-kata ini. Begitu Qin Feiyang selesai berbicara, dia langsung menatap Qin Feiyang dan berkata dengan nada meremehkan, kau sangat licik. Apakah kamu tahu cara berbicara? Ini disebut strategi. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap, lalu dia menatap Sang Raja dan melanjutkan, dan dengan melakukan ini, kamu juga dapat meletakkan dasar yang baik untuk pemberontakanmu di masa depan. Dasar. Sang Raja mengerutkan kening. Itu benar. Di masa depan, cepat atau lambat kau akan berselisih dengan yang berdaulat. Namun saat ini, kecuali Anda, Dewa Langit Ji, beserta Kakek Buyut dan Nenek Buyut, sebagian besar anggota klan lainnya masih berada di pihak penguasa. Jadi di masa depan, saat kamu resmi berselisih dengan yang berdaulat, para anggota klan ini pasti akan ragu-ragu. Tetapi jika kita menangani masalah ini dengan Jitian Feng dengan baik dan membangkitkan kemarahan klan naga ilahi emas ungu, maka mereka secara alami akan memberontak bersamamu. Dengan kata lain, masalah Jitian Feng adalah sekeringnya. Qin Feiyang tersenyum. Sang Raja pun tercengang saat mendengar hal ini. Monster macam apa anak ini? Awalnya hanya masalah kecil, namun akhirnya dia dengan paksa membuat konspirasi besar. Pikirannya ini agak terlalu menakutkan. Ide ini tidak buruk, tetapi kamu harus memperhatikan kata-katamu di masa mendatang. Aku tidak memberontak. Aku berjuang demi nasib naga-naga dewa ungu emas. Kata Sang Raja. Qin Feiyang tertegun dan mengangguk. Ya, 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 saya tidak menggunakan kata-kata yang tepat. Sang Raja memutar matanya dan menatap ke arah sekelompok tetua. Menurutku pribadi, sarannya tidak buruk, tetapi aku tidak tahu apa pendapatmu. Asalkan itu baik untuk naga suci ungu emas, kami setuju. Lagi pula, Jitian Feng bisa digunakan untuk hal yang berharga seperti itu. Itu bisa dianggap sebagai penebusan atas kesalahannya. Bos Ji mengangguk. Raja ilahi dan ras manusia tertinggi saling memandang dan juga bersedia tunduk pada strategi Qin Feiyang. Baiklah. Karena sudah diputuskan, serahkan saja masalah ini kepada kami. Kau hanya perlu bekerja sama dengan kami saat waktunya tiba. Jika saatnya tiba, kau bahkan dapat menemukan alasan untuk membunuh beberapa dewa binatang dari ras binatang, dan dewa naga tidak akan bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menderita dalam diam. Qin Feiyang tersenyum. Oke. Anda yang mengaturnya. Sang Raja mengangguk. Jitian Feng, yang lumpuh di samping, juga gemetar ketakutan. Inikah Qin Feiyang? Dia benar-benar sosok yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak. Orang ini adalah iblis. Paman, kakek buyut. Aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Melihat Qin Feiyang berjalan ke arahnya, dia langsung gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, memeluk paha Sang Raja dan memohon. Kesempatan tidak diberikan oleh orang lain, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Di samping itu, agar bisa menggunakan sisa panas itu demi masa depan ras naga suci ungu emas, kau bisa dianggap telah mati dengan layak. Jangan khawatir, setelah kamu meninggal, aku akan merawat ayah dan anakmu dengan baik. Sang Raja menatapnya dengan dingin. Tidak. Jitian Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Dia berbalik dan merangkak ke kaki Qin Feiyang. Qin Feiyang, kita bisa dianggap sebagai keluarga, tolong bantu aku dan beri aku kesempatan. Mendesah. Jika Anda tahu hal ini akan terjadi, Anda tidak akan melakukannya sejak awal. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat lengannya dan menempelkan ujung jarinya di dahi Jitian Feng. Tidak. Silakan. Aku tidak ingin mati. Ah. Disertai teriakan, dibawah keputus asaan Jitian Feng yang amat dalam, hukum kehidupan dan kematian muncul dan langsung menembus kepalanya, memusnahkan jiwanya di tempat. Sebuah lubang berdarah seukuran ibu jari tertinggal di antara kedua alisnya. 4.144. Berikutnya. Qin Feiyang dan dua orang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka membawa jasad Jitian Feng dan memasuki benua timur semalaman. Dan itu dekat gunung Dewanaga. Kalau mereka mau melimpahkan kesalahan, mereka akan langsung melimpahkannya kepada Dewanaga. Hanya dengan cara inilah mereka dapat memberikan pengaruh yang paling besar. Gunung Dewanaga yang rata dengan tanah telah lama dibangun kembali. Sekarang, indah kembali. Namun, melihat gunung Dewanaga, Qin Feiyang dan dua orang lainnya seperti tiga hantu yang bersembunyi di bawah langit malam. Ada sedikit rasa dingin di mata mereka. Apakah kita perlu memancing Dewanaga pergi? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Ya. Tapi itu bukan kamu, tapi aku. Nanti kita ketemu di Gunung Seribu Phoenix. Qin Feiyang mengeluarkan tubuh Jitian Feng dan menyerahkannya kepada Serigala Bermata Putih. Kekuatan Dewanaga tak terduga. Dia tidak bisa membiarkan Serigala Bermata Putih dan Longkin mengambil risiko. Kalau begitu, berhati-hatilah. Serigala Bermata Putih memperingatkan. Dalam. Qin Feiyang mengangguk. Serigala Bermata Putih dan Longkin saling berpandangan, lalu segera menyingkirkan mayat Jitian Feng, menahan aura mereka, lalu menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Apakah benar-benar ada cara untuk menahan tiga ribu inkarnasi? Qin Feiyang menatap halaman di puncak gunung dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melangkah maju dan meraung tanpa menahan auranya. Di bawah. Puncak-puncak raksasa itu tiba-tiba runtuh dan gemuruhnya memekakkan telinga. Hah. Di puncak gunung. Di Loteng. Dewa Naga sedang beristirahat dengan mata tertutup. Mendengar gerakan di luar, dia segera bangkit dan melangkah maju. Dia muncul di luar halaman dan mendongak. Ketika dia melihat Qin Feiyang di kejauhan, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kau datang ke gunung Dewa Nagaku untuk membuat masalah. Ledakan. Didampingi aura yang kuat, Dewa Naga melangkah maju dan mendarat di depan Qin Feiyang. Menyebabkan masalah. Kamu meremehkanku, Qin Feiyang. Kau pikir aku badut. Biarkan aku katakan padamu, aku di sini untuk membunuhmu. Mata Qin Feiyang berkilat penuh niat membunuh. Misteri utama dari semua hukum terkuat langsung aktif. Kekuatan ilahi penghancur surga dan penghancur bumi mengguncang dunia. Anda. Dewa Naga mencibir. Satu demi satu, ultimate intens muncul entah dari mana. Sebenarnya ada total delapan kedalaman utama hukum tertinggi. Hukum kehancuran, hukum melahap, hukum ketiadaan, hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum karma, hukum kematian, dan yang terakhir adalah hukum cahaya dan kegelapan. Benar-benar dahsyat. Qin Feiyang merasakan hawa dingin di hatinya. Delapan kedalaman utama hukum tertinggi bahkan lebih kuat dari tiga raja. Ini karena sang raja dan dua orang lainnya hanya menguasai tujuh kedalaman utama dari hukum utama. Ledakan. Diringi dengan meletusnya kehendak dao surgawi, energi hukum keduanya bertabrakan. Akan tetapi, ultimate profound milik Qin Feiyang tidak mengaktifkan kehendak dao surgawi. Itu karena medan perang tidak mungkin ada di sini. Jika tidak, serigala bermata putih dan longkin tidak akan mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, Qin Feiyang bukan tandingannya. Dia memuntahkan seteguk darah naga ungu emas dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Suara mendesing. Langsung. Dia berbalik dengan tegas, mengaktifkan the moment of time, dan terbang ke langit. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini. Kamu terlalu naif. Dewa naga juga mengaktifkan momen waktu dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Tetapi dia tidak menyadarinya. Tepat setelah dia pergi, dua sosok hitam menyelinap ke gunung dewa naga. Aura apakah itu? Sangat kuat. Dia adalah Qin Feiyang. Hanya ada tiga dewa binatang yang tersisa di klan dewa, klan manusia, dan klan naga ilahi ungu emas. Tujuh dewa binatang lainnya berada di benua timur. Pada saat ini, merasakan fluktuasi pertempuran yang meletus dari Qin Feiyang dan dewa naga, mereka awalnya sangat terkejut dan curiga. Setelah mengidentifikasi aura Qin Feiyang, mereka segera melambung ke langit, membuka terowongan ruang waktu, dan maju untuk mengepungnya. Dalam waktu singkat, dua dewa binatang muncul di depannya. Sarang kedua dewa binatang ini kebetulan berada di arah Qin Feiyang melarikan diri. Jadi, mereka mencegatnya dari sisi ini. Qin Feiyang mengangkat alisnya, berbalik ke udara, dan melarikan diri ke arah lain. Dewa naga dan kedua dewa binatang saling berpandangan dan mengubah arah pada saat yang sama, terus mengejar. Hanya dalam waktu singkat. Di depan, dua dewa binatang lagi berlari untuk mencegatnya. Blut Kirin dan Ice Phoenix, ganas dan kuat. Berlari. Dewa naga tertawa. Kau ingin menghentikanku hanya dengan dua ini. Qin Feiyang meremehkan dan mengaktifkan enam hukum pamungkas. Tidak mengaktifkan tiga ribu klon. Kalau begitu, bukankah kau sedang mencari kematian? Blut Kirin dan Ice Phoenix mencibir dan mengaktifkan enam hukum pamungkas, dan kehendak daos surgawi pun meletus. Ketidaktahuan itu mengerikan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena mereka sudah mengantarkan sendiri ke rumahnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Dengan melumpuhkan kedua dewa binatang ini secara langsung, itu setara dengan memperoleh dua belas kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Kirin darah dan naga emas bercakar lima dari dunia kura-kura hitam juga sedang menunggu untuk menggabungkan hukum pamungkas mereka. Ledakan. Tepat sebelum tabrakan. Bibir Qin Feiyang melengkung, dan kehendak daos surgawi akhirnya meletus. Dengan munculnya kehendak daos surgawi ini, ekspresi dewa naga dan keempat dewa binatang pun berubah. Betapa dahsyatnya kekuatan surgawi. Apakah ini masih kehendak daos surgawi? Rasanya seolah-olah mereka sedang menghadapi daos surgawi yang nyata. Ledakan. Dengan ledakan keras, dua belas hukum pamungkas blut kirin dan ice phoenix tidak mampu melawan dan hancur di tempat. Kekuatan ilahi meraung. Kehampaan itu runtuh, dan bumi pun amblas. Di pegunungan, darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Binatang-binatang buas itu semuanya adalah binatang buas, jadi Qin Feiyang tentu saja tidak peduli. Namun dewa naga dan keempat dewa binatang patah hati. Kalian seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Qin Feiyang tersenyum dingin. Enam hukum utama terus menyerang blut kirin dan ice phoenix dengan kekuatan mengerikan. Menghindari. Dewa naga berteriak. Kehendak daos surgawi ini telah jauh melampaui kehendak daos surgawi yang mereka miliki. Bahkan dewa binatang pun hanya bisa dibunuh dalam sekejap. Blut kirin dan ice phoenix bergetar dan segera berbalik untuk melarikan diri ke dua arah, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Bagaimana bisa ada keinginan daos surgawi yang begitu mengerikan? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ledakan. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dengan cepat, mereka masih terpengaruh oleh gempa susulan dari enam hukum pamungkas. Tubuh mereka yang seperti gunung hancur berkeping-keping di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Adegan ini membuat dua dewa binatang lainnya di samping dewa naga menggigil ketakutan dan gentar. Hanya sisa tenaganya saja yang cukup untuk menghancurkan daging dewa binatang menjadi berkeping-keping. Kalau mereka dibunuh langsung, bukankah mereka akan mati di tempat? Wajah dewa naga menjadi sedikit gelap. Kekuatan Qin Fei yang jauh melampaui imajinasinya. Pada saat yang sama, Blut kirin dan ice phoenix mengira mereka telah melarikan diri. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan aura bahaya yang kuat datang dari belakang mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka langsung ketakutan. Mereka melihat bahwa di kekosongan di belakang mereka, sebenarnya ada seseorang yang tampak persis seperti Qin Fei yang, dan dia sedang menyerang mereka. Tiga ribu klon. Tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa itu adalah tiga ribu klon. Dewa naga, selamatkan kami. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Baik dalam kecepatan maupun kekuatan, mereka tidak dapat lagi mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Mereka berlari dengan panik untuk menyelamatkan diri sambil meminta bantuan. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Kedua klon itu mencibir. Pada saat yang sama, Qin Fei yang berhenti di kehampaan dan berbalik menghadap dewa naga dan dua dewa binatang lainnya. Ini untuk mencegah mereka menyelamatkan Blut kirin dan ice phoenix. Kalian berdua pergilah menyelamatkan mereka. Dewa naga berkata kepada dua dewa binatang dengan muram. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata, kalian sedang mencari kematian. Ledakan. Aura misterius tiba-tiba meletus. Qin Fei yang hendak mencegat dua dewa binatang, tetapi saat aura ini meletus, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Dia tidak berani ragu dan mengaktifkan semua tiga ribu klon. Melihat ini, kedua dewa binatang yang hendak menyelamatkan Blut kirin dan ice phoenix segera mundur. Sebenarnya, bahkan jika mereka berhasil melewati Qin Fei yang dan berlari menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Karena kedua klon itu sudah berhasil mengejar Blut kirin dan ice phoenix. Ah! Setelah terdengar teriakan kesakitan, daging kedua dewa binatang hancur berkeping-keping. Jiwa mereka terluka parah. Kedua klon itu menyerang dan langsung menyegel jiwa mereka untuk mencegah mereka menghancurkan diri sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Adegan ini membuat dewa naga sangat marah. Kalian berdua, hentikan dia. Qin Fei yang tidak ragu-ragu dan menyerahkan kalimat ini kepada 2.998 klon di belakangnya. Kemudian dia berbalik dan melesat menembus langit seperti kilat untuk bergabung dengan dua klon lainnya. Mati di sini demi raja ini. Dewa naga meraung dengan marah. Gumpalan kekuatan misterius melonjak keluar dan langsung berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Pedang itu berwarna-warni dan berkilau seperti berlian berwarna-warni. Ini. Merasakan aura ini, Qin Fei yang menoleh untuk melihat, dan ekspresinya berubah. Ini sebenarnya adalah kekuatan asal. Bagaimana ini mungkin? Dewa naga benar-benar mengendalikan kekuatan asal. Kekuatan asal adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh penguasa kerajaan ilahi. Mungkinkah itu? Ini diberikan kepadanya oleh penguasa kerajaan ilahi. Inikah teknik terkuat dewa naga? Sungguh mengerikan. Karena dia telah merasakan kekuatan asal kerajaan ilahi ketika dia memasuki kerajaan ilahi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dewa naga dan Neptunus keduanya memiliki sarana untuk menahan tiga ribu klon. Alasannya adalah kekuatan asal. Dengan kekuatan asal mula kerajaan ilahi, bagaimana mungkin tiga ribu klon itu bisa menandingi dewa naga dan Neptunus? Daripada menyebutnya pengekangan, lebih baik menyebutnya penghancuran. Ketiga ribu klon tersebut juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Hukum kehidupan dan kematian serta kedalaman hakiki enam hukum tertinggi diaktifkan tanpa syarat. Kehendak jalan surgawi pun meledak. Mundur. Dua dewa binatang lainnya merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Mereka berbeda dari dewa naga. Dewa naga mengendalikan kekuatan asal kerajaan ilahi, tetapi mereka tidak melakukannya. Menghadapi hukum kehidupan dan kematian, kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi, dan kehendak jalan surgawi yang begitu mengerikan, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Namun, dewa naga tidak mundur sama sekali, dan niat membunuh di matanya bertambah kuat. Dengan tebasan pedang panjang di tangannya, ribuan cahaya tajam menyapu langit seperti banjir, dan tiga ribu klon muncul. Gemuruh. Hanya dalam sekejap. Tiga ribu klon bertabrakan dengan aura pedang. Qin Fei yang juga telah bergabung dengan kedua klon tersebut. Ketika dia menoleh untuk melihat, pupil matanya langsung mengecil. Bahkan kehendak jalan surgawi saat ini tidak dapat menandingi kekuatan asal kerajaan ilahi. Baik itu kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi maupun hukum kehidupan dan kematian, semuanya hancur bagaikan kayu busuk. Bagaimana mungkin dia berani meneruskan pertarungan? Dia segera membuka terowongan ruang waktu dan memasukinya tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, aura pedang melonjak, dan 2.988 klon semuanya menghilang dalam sekejap. 4.145 Segera setelah. Pedang Ki melonjak menuju terowongan ruang waktu dengan cara yang luar biasa. Gunung Seribu Phoenix Qin Fei yang kehabisan. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia merasakan bahaya mematikan di belakangnya. Pada saat ini, Serigala bermata putih dan Longkin sudah menunggu di puncak gunung. Ketika mereka melihat Qin Fei yang muncul, mereka segera pergi untuk menyambutnya dengan gembira. Namun sebelum mereka mendekat, mereka juga merasakan ancaman mematikan. Tanpa ragu. Ketiganya langsung terangkat ke udara. Pada saat yang sama, pedang Ki yang mengerikan meraung keluar. Meskipun Qin Fei yang dan dua orang lainnya berhasil melarikan diri tepat waktu, mereka masih terkena sedikit aliran Ki pedang. Tubuh mereka terkoyak di tempat, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Mereka bertiga berlari dengan panik menyelamatkan diri, hati mereka dipenuhi rasa ngeri. Terutama Serigala bermata putih dan Longkin, hati mereka sedang kacau. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ketika mereka melarikan diri ke tempat yang aman dan melihat ke belakang, mereka tercengang. Kekosongan dan tanah di area ini telah hancur menjadi tidak ada apa-apa. Serigala bermata putih mengaktifkan hukum kehidupan. Sambil menyembuhkan Longkin dan dirinya sendiri, ia terbang ke sisi Qin Fei yang dan bertanya, apa yang terjadi? Cara Dewa Naga berada di luar imajinasi kita, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menghadapinya. Qin Fei yang mendesah dalam-dalam. Serigala bermata putih dan Longkin saling berpandangan, dan keterkejutan di mata mereka bertambah kuat. Kita keluar dari sini dulu. Qin Fei yang membuka terowongan ruang waktu. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di benua barat. Qin Fei yang segera membawa mereka berdua ke alam kura-kura hitam. Pertama-tama, ia menyegel sisa-sisa jiwa Kirin Darah dan Phoenix S. di Kastil Kuno. Kemudian, mereka bertiga pergi ke kebun teh, membuat teko teh, dan minum beberapa teguk. Setelah tenang, Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Bayangan Tuhan muncul. Mengapa kamu dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Melihat Qin Fei yang yang berlumuran darah, sang penguasa pun terkejut. Misi telah selesai. Pada saat yang sama, kartu truf Dewa Naga telah terungkap. Kata Qin Fei yang. Kartu truf apa? Sang Raja menjadi bingung. Jelas sekali. Alasan mengapa Qin Fei yang berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu pastinya karena kartu truf Dewa Naga. Kekuatan asal mula kerajaan ilahi. Qin Fei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa? Sang Raja menatap Qin Fei yang dengan kaget. Serigala bermata putih dan longkin sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak asing dengan kekuatan asal mula kerajaan ilahi. Saat itu. Saat mereka berhasil menerobos masuk ke kerajaan ilahi, jika bukan karena pemuda misterius itu, mereka pasti sudah terbunuh oleh kekuatan asal mula kerajaan ilahi. Namun siapa sangka bahwa Dewa Naga juga mengendalikan kekuatan asal? Raja kembali sadar dan bertanya, bukankah energi asal ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh penguasa? Memang. Namun, penguasa juga dapat memberikan beberapa helai kekuatan asal kepada bawahannya. Kata Qin Fei yang. Bahkan tiga ribu inkarnasi pun tidak dapat menghentikannya. Sang Raja bertanya. Tidak hanya tiga ribu inkarnasi, semua misteri utama dan kehendak surgawi yang telah kukuasai tidak dapat menghentikan kekuatan asal yang dikendalikan oleh Dewa Naga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mengingat kembali kejadian yang pernah disaksikannya sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merinding. Jika demikian, bukankah itu berarti kita tidak mempunyai peluang untuk menang? Sang Raja mengerutkan kening. Itulah yang terjadi saat ini. Qin Fei yang mengangguk. Selain kekuatan asal usul alam kura-kura hitam, hanya kekuatan iman ras manusia yang mampu menandingi kekuatan asal usul. Namun saat ini, entah itu kekuatan asal mula alam kura-kura hitam atau kekuatan iman umat manusia, mereka belum mencapai tingkat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sang Raja merasa khawatir. Anda tidak perlu khawatir. Selama aliansi kita tidak terbongkar, Dewa Naga dan Neptunus tidak akan menyerangmu. Qin Fei yang menghibur. Tidak peduli seberapa cepat alam kura-kura hitam berkembang, tetap saja diperlukan proses. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan iman umat manusia. Sejujurnya, masalah ini sungguh sulit untuk ditangani. Jadi untuk saat ini, mereka hanya bisa menghindari ujung yang tajam. Di masa depan, Raja, Raja Ilahi, dan Ras manusia harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Tentang Jitian Feng, apakah aku masih harus mencari Dewa Naga untuk menyelesaikan masalah ini? Sang Raja bertanya. Tentu saja. Meskipun dia memiliki kekuatan asal, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang ketiga ras. Lebih-lebih lagi. Kamu harus terus berpura-pura tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan asal. Kalau tidak, dia akan mencurigai hubungan kita. Lagi pula, hanya kita yang tahu bahwa dia memiliki kekuatan asal. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Baiklah, lakukan saja seperti biasa. Sang Raja tersenyum. Ya, kita tidak boleh takut sedikitpun. Jika sudah waktunya bergerak, bergeraklah. Kekuatan asal adalah kartu trufnya dan satu-satunya cara untuk menahan tiga ribu inkarnasi. Dia tidak akan menunjukkannya di hadapanmu sampai saat-saat terakhir. Qin Fei yang mengangguk. Masuk akal. Raja berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, Anda harus segera membuat pengaturan untuk menyebarkan berita kematian Jitian Feng di benua timur. Semakin besar keributannya, semakin baik. Saya akan mengaturnya nanti. Meskipun kali ini aku mengalami kekalahan, aku juga mendapatkan sesuatu. Aku telah menangkap Blut Kirin dan Ice Phoenix. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Menangkap mereka. Sepertinya tidak ada artinya karena jiwa ilahi mereka ada di benua timur. Sang Raja mengerutkan kening. Aku tahu ini. Namun bagi saya, mereka sangat berguna. Qin Fei yang tersenyum. Apa gunanya? Sang Raja merasa penasaran. Aku tidak akan mengungkapkannya untuk saat ini. Jika waktunya tepat, aku akan memberimu kejutan. Qin Fei yang tersenyum misterius. Dasar bocah nakal, kau masih saja membuatku penasaran. Sang Raja tertawa. Qin Fei yang tertawa datar. Raja bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap Wu Tua dan mata-mata umat manusia serta Protos? Mereka harus disingkirkan, tetapi kita tidak bisa terburu-buru. Kalau tidak, Dewa Naga dan Neptunus akan curiga. Pokoknya, sekarang setelah kita tahu mereka mata-mata, kita hanya perlu berhati-hati di masa mendatang. Itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan di masa mendatang, mereka mungkin sangat membantu kita. Misalnya, kita bisa memberi mereka informasi palsu. Qin Fei yang memamerkan giginya. Raja tercengang. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Long Qin benar, kau rubah kecil yang berbahaya. Lihat. Bahkan Raja pun mengatakan demikian. Apa lagi yang harus kau bantah? Long Qin menatap Qin Fei yang dengan jijik. Qin Fei yang menatap Raja dengan tak berdaya dan berkata, Kalau begitu, cukup untuk saat ini. Kalian bertindak sesuai dengan keadaan dan sampaikan kepada Raja Ilahi dan supremasi umat manusia. Oke. Sang Raja mengangguk. Setelah percakapan itu, Qin Fei yang menyingkirkan batu transmisi dan berbalik untuk melihat Serigala bermata putih. Melihat hal itu, Serigala bermata putih segera bersiap melarikan diri. Mengapa kamu melarikan diri? Qin Fei yang menangkapnya dan berkata dengan wajah gelap. Apakah aku tidak mengenalmu? Anda pasti berencana untuk membiarkan saya menyebarkan berita itu. Serigala bermata putih mendengus. Menyebarkan berita hanya masalah menggerakkan mulut. Qin Fei yang terdiam. Seolah-olah dia akan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian dia menatap Longkin dan berkata, Qin kecil, pergilah bersamanya. Jika dia tidak mendengarkan, kamu bisa menghajarnya. Pada awalnya, Longkin sangat enggan seperti Serigala bermata putih. Tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir, dia segera bersemangat dan bertanya, Apakah kamu yakin aku bisa mengalahkannya? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Longkin segera menatap Serigala bermata putih dengan niat jahat. Sialan kau. Kakak macam apa kamu? Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Segera, sekarang juga. Serigala bermata putih berteriak pada Qin Fei yang. Qin Fei yang mengabaikannya dan melambaikan tangannya, mengirim mereka berdua keluar dari alam kura-kura hitam. Kemudian dia merenung sejenak, melangkah keluar dan mendarat di ruang kultifasi kastil kuno. Skypeng, Dewa Laut Bluedwing, Blued Kirin, dan Ice Phoenix semuanya disegel di ruang kultifasi ini. Melihat Qin Fei yang datang, tiga Dewa Binatang dan Dewa Laut Bluedwing langsung menatap Qin Fei yang dengan penuh kebencian. Jangan menatapku seperti itu. Kalian sendirilah yang harus disalahkan karena terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Qin Fei yang tersenyum tipis. Lalu apa maksudmu? Apakah kau akan terus menekan kami seperti ini? Kata Dewa Laut Bluedwing dengan marah. Pencerahan tertinggi Skypeng dan Dewa Laut Bluedwing belum dilucuti. Karena Longchen sudah mengatakan untuk tidak mengganggunya untuk sementara waktu. Namun, Qin Fei yang sedikit khawatir bahwa penundaan yang lama dapat menimbulkan masalah, jadi dia ragu-ragu saat ini. Haruskah dia pergi dan mencari Longchen? Lupakan saja, kita tunggu saja dia keluar. Seharusnya tidak ada perubahan jika kita dipenjara di sini. Qin Fei yang bergumam dan menatap ketiga Dewa Binatang dan Dewa Laut Bluedwing. Dia tersenyum dan berkata, Jika kau mau, aku akan dengan senang hati memenjarakanmu di sini selamanya. Siapa sih yang mau? Skypeng dan Dewa Laut Bluedwing tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Mereka tidak menyadari bahwa Qin Fei yang sedang memikirkan pencerahan akhir mereka. Di luar. Saat fajar. Sebuah berita yang menggemparkan tiga benua menyebar seperti api. Keponakan Raja, Jitian Feng, meninggal di benua timur. Dan dia meninggal di Gunung Dewa Naga. Tak perlu dikatakan lagi, jika dia meninggal di Gunung Dewa Naga, itu pasti ada hubungannya dengan Dewa Naga. Apakah ini benar? Mengapa saya merasa ini agak konyol? Betapapun sombongnya ras binatang, mereka tidak akan berani menyerang keturunan langsung Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Saya pikir itu tidak-tidak berdasar. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Kalau memang benar, Klan Naga Emas Ungu akan segera bergerak. Semua orang berdiskusi. Pada saat yang sama, benua timur, Dewa Naga kembali ke Gunung Dewa Naga dan duduk di pavilion dengan wajah muram. Pertama, Skypeng, dan sekarang Blut Kirin dan Ice Phoenix. Apakah mereka mencoba mengalahkan Dewa Binatang dari ras binatang satu per satu? Wuih! Tiba-tiba, suatu sosok turun di halaman. Itu Neptunus. Pada saat ini, wajah Neptunus sangat jelek. Dia bergegas ke pavilion dan menatap tajam ke arah Dewa Naga. Apa yang telah kau lakukan? Apa? Dewa Naga menatap Neptunus dengan bingung. Mengapa kau bertanya padaku tentang hal-hal bodoh yang telah kau lakukan? Neptunus mengira dia pura-pura bodoh dan menjadi semakin kesal. Hal-hal bodoh. Bersikaplah lebih sopan saat berbicara padaku. Apa itu? Bisakah Anda menjelaskannya terlebih dahulu? Dewa Naga sudah sangat marah. Sekarang setelah Neptunus datang, dia memarahinya tanpa penjelasan apapun. Bukankah itu malah menambah bahan bakar ke dalam api? Kamu benar-benar tidak tahu. Neptunus mengerutkan kening. Tahu apa? Dewa Naga pun semakin bingung, firasat buruk pun muncul dalam hatinya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Saya baru saja menerima berita bahwa Benua Barat, Benua Selatan, dan Benua Utara menyebarkan berita itu dengan gila-gilaan. Anda telah membunuh keponakan Raja, Jitian Feng. Neptunus berkata dengan suara yang dalam. Membunuh Jitian Feng. Siapa yang bilang? Untuk apa aku membunuh sampah seperti itu? Lagipula, dia adalah mata-mata yang kami tanam di klan Naga Ilahi Emas Ungu. Kenapa aku harus membunuhnya? Dewa Naga terdiam. Tapi rumor memang seperti itu. Neptunus mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? 4146. Desir. Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu muncul. Seekor harimau emas berlari keluar dengan tergesa-gesa. Bukankah aku memintamu untuk mengawasi klan Naga Ilahi Emas Ungu? Mengapa kau berlari kembali dengan terburu-buru? Dewa Naga memandang harimau emas dengan curiga. Tuanku, jangan bilang Anda masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Golden Tiger terbakar rasa cemas. Dewa Naga membeku sejenak dan mengerutkan kening, apakah kamu berbicara tentang rumor tentang aku yang membunuh Jitian Feng? Ya. Golden Tiger mengangguk. Omong kosong, ada yang menyebarkan rumor dan membuat masalah. Dewa Naga sangat marah. Tetapi sekarang, kita benar-benar tidak dapat menemukan Jitian Feng di klan Naga Ilahi Emas Ungu. Selain itu, ketika Raja mendengar berita itu, dia sangat marah. Dia tidak hanya memanggil para ahli klan, tetapi dia juga meminta Jitian Jun untuk secara pribadi mengundang Raja Dewa dan pemimpin tertinggi ras manusia untuk datang dan mencari keadilan darimu. Kata harimau emas dengan suara yang dalam. Apa? Dewa Naga tiba-tiba berdiri dan meraung, Bajingan, siapa yang ada di balik ini? Apakah kamu yakin kamu tidak melakukannya? Neptunus menatap Dewa Naga dan bertanya lagi. Jika saya bilang saya tidak melakukannya, maka saya tidak melakukannya. Dewa Naga melotot padanya. Neptunus mengerutkan kening. Dia tentu saja mengetahui karakter Dewa Naga. Kalau dia benar-benar melakukannya, tidak ada yang tidak berani dia akui. Kalau begitu, pasti ada yang merencanakan sesuatu terhadap Dewa Naga di balik masalah ini. Tapi siapakah itu? Berkomplot melawan Dewa Naga membutuhkan banyak keberanian. Mungkinkah? Kin Feiyang dan kelompoknya. Harimau emas terkejut. Kin Feiyang. Mata Dewa Naga tampak dingin saat dia menganggup dan berkata, Ya, pasti orang-orang ini. Mereka ingin menimbulkan perselisihan antara kita dan tiga klan utama serta menyebabkan pertikaian internal. Jika benar-benar mereka, maka tindakan ini benar-benar kejam. Neptunus berbisik. Jitian Feng adalah keponakan raja. Dia adalah keturunan langsung dari klan Naga Ilahi Emas Ungu. Yang paling penting adalah semua orang sekarang mengetahuinya. Dalam situasi seperti itu, akankah raja membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Jika saja raja tidak datang untuk mencari keadilan dari mereka, dunia akan mengkritiknya di belakangnya, dengan mengatakan bahwa dia bahkan tidak berani membelanya ketika keponakannya sendiri terbunuh. Dia sudah bisa meramalkan bahwa ketika raja membawa rakyatnya ke benua timur, itu akan menyebabkan badai yang dahsyat. Tuan, mengapa Anda tidak pergi dan bersembunyi sebentar? Si harimau emas agak khawatir. Apa katamu? Kau ingin aku bersembunyi? Aku tidak melakukannya. Mengapa aku harus bersembunyi dari mereka? Dewa Naga meraung. Tetapi, sang harimau emas ragu-ragu. Dewa Naga jelas sedang marah, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bersembunyi memang bukan solusi. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Karena hal semacam ini memerlukan bukti terlebih dahulu. Gunung Dewa Naga tidak memiliki mayat Jitian Feng. Bahkan jika raja membawa orang ke sini, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Ucap Neptunus, tetapi dalam hatinya, dia merasa gelisah. Dia tampaknya telah mengabaikan sesuatu. Itu benar. Jika kau mengatakan bahwa aku membunuh Jitian Feng, maka tunjukkanlah buktinya. Dewa Naga mencibir. Ledakan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara. Aura mengerikan turun dari langit. Dewa Naga dan dua orang lainnya mendongat dan wajah mereka tenggelam. Orang-orang yang datang berasal dari tiga ras utama. Raja, Raja Ilahi, dan Supremasi Ras Manusia adalah para pemimpinnya. Berikutnya adalah Dewa Surga Wiji dan Supremasi Tiga Ras Utama. Jajaran ini lebih dari sekadar sedikit menakutkan. Masing-masing dari mereka telah menguasai makna hakiki. Sepuluh Supremasi Ras Dewa dan Supremasi Ketiga Ras Manusia, kedua mata-mata ini juga ada di sana. Namun, kecuali Raja, Raja Dewa, Supremasi Ras Manusia, dan Dewa Surga Wiji, semua Supremasi di sini tidak mengetahui tentang rencana cermat Kinfei yang ini. Demikian pula. Raja dan dua orang lainnya juga mendengarkan saran Kinfei yang dan tidak mengungkap identitas sepuluh Supremasi dan Supremasi Ketiga sebagai mata-mata. Karena itu. Saat ini, sepuluh Supremasi dan Supremasi Ketiga sama sekali tidak menyadari bahwa identitas mereka sebagai mata-mata telah terungkap. Dewa Naga, Neptunus, mengapa kau melakukan ini? Begitu Raja muncul, ia langsung menanyai mereka. Apakah tamu? Dewa Naga dan Neptunus mengerutkan kening. Masih pura-pura bodoh. Cepat dan serahkan Jitian Feng kepada kami. Dewa Langit Ji berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu hanya seorang junior, jangan lancang. Si Harimau Emas mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Kamu tidak yakin? Dengan sampah seperti kalian, seratus orang pun tidak akan cukup untuk kubunuh. Dewa Langit Ji menatap Harimau Emas dengan dominasi yang tak tertandingi, matanya penuh penghinaan. Anda, Sang Harimau Emas sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ini terlalu arogan. Dewa Naga menghentikan Harimau Emas, menatap Dewa Langit Ji, dan berkata dengan suara yang dalam, masalah Jitian Feng tidak ada hubungannya dengan kita. Terlebih lagi, dengan identitas dan statusku, aku tidak ingin membunuh orang sekecil itu. Lalu siapa yang tahu? Saya hanya percaya bahwa tidak ada yang namanya rumor yang tidak berdasar. Lagi pula, kita benar-benar tidak dapat menemukan Jitian Feng sekarang. Apalagi jembatan kontrak yang kita bangun dengan dia sudah runtuh, itu artinya dia memang sudah mengalami musibah. Kata raja dengan suara yang dalam. Jembatan kontrak runtuh. Dewa Naga dan Neptunus saling memandang. Kalau begitu, Jitian Feng benar-benar mengalami kemalangan. Karena hanya ketika ia mengalami kemalangan, jembatan kontrak yang dibangun oleh batu suara ilahi akan sirna. Aku benar-benar tidak menyangka kalian begitu kejam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Jitian Feng adalah keponakan raja. Bahkan jika dia telah menyinggungmu, demi raja, demi Buddha, kamu tidak seharusnya membunuhnya secara langsung. Sang Raja Dewa mendesah. Raja ilahi, jangan memfitnah kami. Dewa Naga sangat marah. Sang Raja Dewa mencibir dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, ada apa dengan rumor di luar sana? Berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya, apakah ini gaya Dewa Naga? Benar-benar lelucon. Jika itu benar-benar dilakukan olehku, mengapa aku tidak berani mengakuinya? Kuncinya adalah, kematian Jitian Feng memang tidak ada hubungannya denganku. Mengapa saya harus menanggung sesuatu yang tidak terjadi? Dewa Naga meraung. Raja, Raja Dewa, Zizun, sebelum kalian datang, aku juga bertanya kepada Dewa Naga, dan dia memang tidak melakukannya. Menurut spekulasi kami, ini pasti dijebak dengan sengaja oleh seseorang. Dan saya pikir orang di balik ini kemungkinan besar adalah kelompok Kinfei yang dengan kata lain. Jitian Feng dibunuh oleh mereka, dan sekarang mereka dengan sengaja menjebak Dewa Naga untuk menimbulkan perpecahan di antara beberapa ras kita. Neptunus menjelaskan dengan tenang. Kata-kata tidak memiliki bukti. Dewa Langit Ji mengucapkan kata demi kata. Neptunus menggelengkan kepalanya dan berkata, kami benar-benar tidak punya bukti sekarang, tapi percayalah padaku, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dewa Naga, aku menjaminnya atas namaku sendiri. Berapa nilai namamu? Lagi pula, siapa yang tidak tahu kalau ras laut dan ras binatang punya hubungan baik? Tuan Surgawi, periksalah gunung itu. Jika dia hidup, aku ingin melihatnya, jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Sang Raja berteriak. Iya. Dewa Langit Ji mengangguk, dan indra keilahiannya mengalir. Mencari di gunung. Si harimau emas mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apa hakmu mencari di gunung, menurutmu di mana ini? Bagaimana kamu bisa begitu lancang? Apa? Rasa bersalah. Dewa Langit Ji mencibir. Biarkan mereka mencari. Saya punya hati nurani yang bersih, saya tidak takut mereka menggeledah saya. Dewa Naga menatap harimau emas dan berteriak. Si harimau emas meraung marah, tapi perilaku seperti ini tidak sopan padamu. Jadi, kita harus memperjelasnya terlebih dahulu. Dewa Naga menatap Raja dan berkata dengan suara yang dalam, jika pada akhirnya kau tidak dapat menemukan jasad Ji Tian Feng, maka berlututlah di depan semua orang dan minta maaf padaku. Kau pikir kau pantas membuat ayah berlutut dan meminta maaf. Kita bicarakan nanti saja. Dengan caramu, kau bisa menghancurkan mayat itu dan menghancurkan buktinya. Dewa Langit Ji mencibir. Bajingan. Berapa kali aku harus mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganku? Kau ingin mencari, kan? Silakan. Jika bukan karena identitasnya, Dewa Naga mungkin akan mengutuk. Mata Dewa Langit Ji bersinar dingin, dan indra keilahiannya keluar, langsung menyelimuti seluruh gunung Dewa Naga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Dewa Surgawiji mengepalkan tangannya dan segera melangkah maju, mendarat di atas sungai di pegunungan di bawah. Melihat ini, Sang Raja dan yang lainnya segera mengikutinya. Dewa Naga dan dua lainnya saling memandang dan mengikuti dengan wajah penuh kejutan. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan sesuatu? Sungai. Lebarnya beberapa meter. Air sungainya tenang dan jernih. Indra keilahian Dewa Langit Ji tenggelam ke dasar sungai. B. Asteris jingan, kau benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, kemarahan yang mengerikan meledak saat Dewa Langit Ji melotot ke arah Dewa Naga dan meraung. Apa? Mata Dewa Naga bergetar, dan dia buru-buru melepaskan indra ilahinya dan bergegas ke dasar sungai. Dia tercengang. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Ketika indra keilahian mereka tenggelam ke dasar sungai, mereka melihat sesosok mayat tergeletak diam di dasar sungai. Kalau bukan Dewa Langit Ji, siapa lagi? Mustahil. Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Sang Raja melambaikan tangannya, dan mayat Dewa Langit Ji terangkat dari air dan mengapung di kehampaan. Melihat kematian menyedihkan Dewa Langit Ji, sepuluh supremasi dari klan Naga Ilahi Emas Ungu menjadi marah. Mereka menatap Dewa Naga dan berteriak, apa lagi yang harus kau katakan? Neptunus dan Harimau Emas juga memandang Dewa Naga. Percayalah, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Seperti yang dikatakan Dewa Langit Ji sebelumnya, jika itu benar-benar aku, aku bisa saja menghancurkan mayatnya dan menghapus buktinya. Mengapa aku harus meninggalkan tubuhnya di sini? Bukankah ini memberi mereka sesuatu untuk digunakan melawanku? Apakah aku sebodoh itu? Dewa Naga buru-buru menatap Neptunus dan berkata. Neptunus mengerutkan kening. Tampaknya masuk akal. Dalam situasi seperti itu, unsur pembingkaian memang lebih mungkin terjadi. Namun, dia percaya pada Dewa Naga. Namun, akankah monark dan yang lainnya mempercayainya? Lagi pula, melihat berarti percaya, dan mayat itu ada tepat di depan mereka. Dewa Naga, kau sudah bertindak terlalu jauh. Sang Raja mengepalkan tangannya dan energi mengerikan meletus. Kekuatan hukum melonjak keluar, dan pemandangan langit dan bumi retak tiba-tiba muncul. Tuanku, tenanglah. Neptunus berteriak. Tenang. Aku pikir masalah ini juga ada hubungannya denganmu. Sang Raja menatap Neptunus seperti seekor singa yang marah. Semua misteri utama muncul dan kehendak surga meraung ke segala arah. Dalam sekejap mata, gunung Dewa Naga rata dengan tanah akibat kemarahan Sang Raja. Hati Neptunus hancur. Dia tidak menyangka bahkan dirinya sendiri akan terlibat. Kau membunuh anggota klanku. Mata ganti mata. Dewa Surgawiji secara langsung mengaktifkan 3000 inkarnasi, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Tuan Surgawiji, jangan lancang. Pada saat ini, diiringi raungan amarah, 17 binatang ilahi lainnya pun tiba, semuanya geram. 4147. Apa? Kamu ingin mengertaku dengan angka? Niat membunuh terpancar di mata God King. Dengan lambayan tangannya, 10 penguasa di belakangnya segera berdiri di depan 17 Dewa Binatang. Sang penguasa manusia pun memandang ke 10 penguasa umat manusia. Ke 10 Dewa itu mengerti dan ikut berdiri di hadapan ke 17 Dewa Binatang. Raja Ilahi, Tuhan Tertinggi, apa yang kau inginkan? Salah satu Dewa Binatang berkata dengan marah. Raja Dewa berkata, kalimat ini seharusnya ditanyakan oleh Kaisar Langit kepada kalian semua. Apa niat kalian membunuh Ji Tian Feng? Kami tahu satu atau dua hal tentang ini. Seseorang pasti telah menjebakmu. Sebagai Raja Ilahi dari ras Dewa dan Tuhan Tertinggi dari ras manusia, tidak bisakah kau melihatnya? Kata Dewa Binatang dengan marah. Kami hanya percaya apa yang kami lihat dengan mata kepala sendiri. Lihatlah dirimu. Kamu semakin sombong. Selama bertahun-tahun, Raja Binatang dan Kaisar Binatang dari Benua Timur telah memperbudak anggota ketiga ras dan menggunakan mereka sebagai alat untuk menghabiskan waktu. Kami mengikuti prinsip hidup berdampingan secara damai dan berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi sekarang, kau telah membunuh keturunan langsung ras Naga Ilahi Emas Ungu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Wajah Sang Raja Ilahi tampak gelap. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Sekalipun ini ada hubungannya denganku, apa hubungannya dengan ras Dewa dan ras manusia? Apakah kamu tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mencampuri urusan orang lain? Dewa Naga menatap Raja Ilahi dan Tuhan Tertinggi Umat Manusia. Akhirnya kau mengakuinya. Kata Dewa Surga Wiji. Kapan aku mengakuinya? Aku hanya membuat metafora. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang patriark jika pemahamanmu saja seburuk itu? Dewa Naga berteriak. Entah kamu mengakuinya atau tidak, jangan pikirkan hal itu hari ini. Adapun Raja Ilahi dan Tuhan Tertinggi. Mereka ada di pihak keadilan. Lagipula, hari ini kau telah membunuh seorang keturunan langsung dari ras Naga Ilahi Emas Ungu, dan besok, kau mungkin akan membunuh seorang keturunan langsung dari ras Dewa atau membunuh satu ras elit dari ras manusia. Lalu, 3.000 klon Dewa Surga Wiji semuanya mengaktifkan niat tertinggi mereka. Setelah meletusnya kehendak Dao Surga Wiji, 18.000 niat tertinggi langsung berubah menjadi aliran deras yang menyerbu ke arah Dewa Naga. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata Dewa Naga. Raja bahkan belum bergerak, dan kamu, seorang junior, berani bersikap sombong. Dentang. Dewa Naga yang murka langsung mengaktifkan kekuatan asalnya dan Neptunus bahkan tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Bukan saja Dewa Naga telah mengamuk, tetapi hanya kekuatan asal usulnya yang dapat menandingi 3.000 inkarnasi. Karena itu, dia hanya bisa mengaktifkan energi asalnya. Ini. Murid-murid Monarch, Heavenly Monarch, dan Heavenly Monarch Ji Mengerut. Meskipun mereka telah mengetahui dari Kinfei yang bahwa Dewa Naga mengendalikan kekuatan asal, mereka masih harus berpura-pura bahwa mereka baru saja mengetahuinya. Dentang. Energi asal berubah menjadi pedang sepanjang 1 meter yang tidak bisa dihancurkan. 18.000 misteri tertinggi hancur di tempat. Dewa Langit Ji memuntahkan seteguk darah saat wajahnya berubah pucat. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Dewa Naga tersenyum sinis saat dia menebas Dewa Langit Ji dengan pedangnya. Berani sekali kau menyakiti cucuku. Sekalipun kau Dewa Naga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba. Diiringi suara gemuruh yang dahsyat, 15 lelaki tua turun dari langit. Apa? Ekspresi Neptunus berubah tiba-tiba. Sebenarnya apa yang membuat 15 barang antik tua ini khawatir? Ledakan. Kelima belas lelaki tua itu melangkah maju dan mendarat di hadapan Dewa Surgawi Ji sembari mengaktifkan 3.000 inkarnasi mereka. Niat utama muncul satu demi satu. Orang-orang tua ini semuanya telah menguasai tujuh niat tertinggi dari hukum yang terkuat. Salah satunya memiliki 21.000 ultimate intent. 15 diantaranya memiliki lebih dari 300.000 niat utama dari hukum terkuat. Pemandangan macam apa ini? Bahkan Neptunus dan Dewa Naga pun tak kuasa menahan gemetar. Sebagai penguasa ras binatang dan ras laut, mereka tentu sangat jelas mengenai situasi ras naga ilahi emas ungu. Bagian yang paling mengerikan dari ras naga ilahi emas ungu bukanlah Raja atau Dewa Langit Ji, melainkan kelima belas lelaki tua ini yang hidup menyendiri jauh di dalam pegunungan. Begitu kelima belas orang tua ini bergerak, bahkan mereka sendiri akan ketakutan setengah mati. Senior tua, ini salah paham. Tolong tenanglah. Dewa Naga, cepat berhenti. Neptunus berteriak berulang kali. Lebih dari 300.000 niat utama dari hukum terkuat. Sejujurnya, bahkan kekuatan asal yang dikuasai Dewa Naga mungkin tidak dapat menghancurkannya. Karena kekuatan asal yang dikuasai Dewa Naga hanya dianugerahkan oleh sang penguasa. Tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasnya. Terlebih lagi, jika kekuatan asal ini dihancurkan oleh 15 orang tua itu, maka Dewa Naga akan kehilangan kartu truf kekuatan asal ini. Karena sang penguasa tidak berada di kerajaan ilahi saat ini, dia tidak bisa lagi memberikan kekuatan asal kepada Dewa Naga. Jika Dewa Naga kehilangan kekuatan asal, itu sama saja dengan kehilangan penindasan terhadap tiga ras utama. Mendengar teriakan Neptunus, Dewa Naga sedikit mengernyit, dan pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal kembali padanya. Tidak buruk. Dia bahkan menganugerahkan kekuatan asal kepadamu. Tampaknya yang mulia benar-benar memperlakukanmu sebagai aju dan terpercayanya. Karena Dewa Naga memiliki kekuatan asal, maka Neptunus, kamu juga pasti memiliki kekuatan asal. Guru Ji Ji Woo menatap keduanya dan mencibir. Ini masalah kecil. Para senior, mohon jangan percaya dengan kata-kata fitnah. Kematian Jitian Feng sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana kalau begini? Beri kami waktu. Kami pasti akan menemukan bukti dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada klan Naga Ilahi Emas Ungu. Kata Neptunus. Tapi mayat Jitian Feng ada di Gunung Dewa Naga. Ini fakta yang tak terbantahkan. Guru Ji berkata dengan suara yang dalam. Ya, ini tidak dapat disangkal, tetapi kematian Jitian Feng memang sangat aneh. Neptunus menjelaskan. Tiba-tiba, tatapan Dewa Naga bergetar, dan dia berteriak, penguasa ini mengerti. Apa? Neptunus menatapnya dengan heran. Tadi malam, Kinfei yang datang ke Gunung Dewa Naga. Kukira dia kesini untuk membalas dendam, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, dia sebenarnya sedang memancing harimau itu menjauh dari gunung. Kata Dewa Naga dengan marah. Memancing harimau agar menjauh dari gunung. Neptunus tercengang. Itu benar. Dia menipuku agar keluar dari Gunung Dewa Naga dan kemudian menyuruh rekan-rekannya meletakkan mayat Jitian Feng di Gunung Dewa Naga untuk menjebakku. Kata Dewa Naga. Itu benar. Ketika rumor itu muncul di benua barat, benua utara, dan benua selatan, sepertinya tidak lama setelah dia datang ke Gunung Dewa Naga. Pasti itu dia. Dialah yang membunuh Jitian Feng, lalu menjebak kita karenanya. Dia menghasut hubungan antara lima ras besar kita, membuat kita berselisih paham, lalu keluar untuk meraup keuntungan. Neptunus mengangguk. Mengapa dia selalu merasa seperti dia telah mengabaikan sesuatu sebelumnya? Jadi ini dia. Apapun yang kamu katakan, kamu harus membayar harganya hari ini. Mata Dewa Langit Ji menjadi dingin dan dia mengaktifkan kembali tiga ribu klonnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang tujuh belas Dewa Binatang. Tidak. Neptunus berteriak. Namun, Dewa Langit Ji pura-pura tidak mendengar. Tiga ribu klon menerkam para Dewa Binatang. Para Dewa Binatang tentu tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Namun, mereka tidak dapat melawan sama sekali dalam menghadapi tiga ribu klon. Aduh. Diiringi teriakan, tubuh tujuh belas Dewa Binatang hancur di tempat dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Bahkan jiwa ilahi mereka pun terhapus sepenuhnya. Tentu saja. Mereka tidak akan mati. Karena mereka telah meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu. Namun, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Itu juga membuktikan kekuatan tiga ribu klon. Mereka semua adalah penguasa yang telah menguasai kehendak surga, tetapi tujuh belas Dewa Binatang seperti sekelompok anak-anak di hadapan Dewa Surgawiji. Tidak mengherankan jika sang Dewa memberikan kekuatan asal kepada Dewa Naga dan Neptunus sebelum dia pergi. Tanpa kekuatan asal, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menekan naga ilahi emas ungu sama sekali. Tuan Surgawiji. Pada saat yang sama, Dewa Naga melihat pemandangan ini dengan niat membunuh di matanya. Apa yang kamu inginkan? Jika ras binatang benar-benar ingin berperang, naga ilahi emas ungu tidak akan menjadi udang lunak. Paling-paling, kami akan bertarung sampai mati. Master ke-9 ji menatap Dewa Naga, cahaya dingin bersinar di matanya. Anda. Dewa Naga sangat marah hingga ia hampir muntah darah. Hanya karena Dewa Langit ji, dia membunuh tujuh belas Dewa Binatang dari ras binatang di depannya. Ini terlalu berlebihan. Meskipun ke-tujuh belas Dewa Binatang tidak benar-benar mati, namun perilaku semacam ini merupakan penghinaan nyata baginya. Cukup. Mereka toh tidak akan mati, jadi mari kita tahan saja ini untuk saat ini. Raja Laut menyampaikan suaranya kepada kelompok tetua dan berkata, tujuh belas Dewa Binatang telah dimusnahkan. Kalian seharusnya sudah tenang sekarang. Beri kami waktu. Kami berjanji untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberi kalian penjelasan. Oke. Kami akan memberi anda waktu untuk menyelidiki. Tiga bulan. Jika anda tidak memberi kami penjelasan setelah tiga bulan, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Lain kali, para Dewa Binatang ini akan benar-benar hancur jiwa dan raganya. Ayo pergi. Master ke-9 ji meninggalkan kata-kata ini, membuka lorong ruang waktu, dan membawa sekelompok orang pergi. Segera. Hanya Dewa Naga, Neptunus, dan Harimau Emas yang tersisa di sini. Ini terlalu banyak, terlalu banyak. Orang-orang tua itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada ras laut dan ras binatang. Sang Harimau Emas meraung. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Orang-orang ini, meskipun sekarang hidup menyendiri jauh di pegunungan dan tidak peduli dengan dunia, ketika mereka masih muda, siapa di antara mereka yang bukan sosok yang keberadaannya membuat orang gemetar ketakutan. Begitu mereka marah, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, ras binatang dan ras laut akan membayar harga yang mahal. Neptunus mendesah dalam-dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang dan orang-orang ini lebih licik daripada rubah. Mungkin lebih sulit daripada naik ke langit untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Dan dengan rencana yang begitu kejam, mereka pasti tidak akan memberi kita kesempatan untuk mengetahui kebenarannya. Si Harimau Emas merasa khawatir. Jika mereka tidak bisa menemukan kebenarannya, bagaimana mereka bisa memberikan penjelasan pada ras naga ilahi emas ungu? Menemukan kebenaran memang sesulit naik ke langit. Sekarang, untuk menyelesaikan masalah ini, saya khawatir kita hanya bisa meminta orang-orang dari dinasti tengah untuk maju. Kata Neptunus. Pupil mata harimau emas mengecil. Ada juga jejak ketakutan yang mendalam di mata dewa naga. Baiklah. Cobalah untuk menyelidikinya. Akan lebih baik jika kamu bisa menemukan kebenarannya. Aku akan pergi ke sentral dinasti sekarang. Selama mereka bersedia maju, para tua bangka dari ras naga ilahi emas ungu itu tidak akan berani mengatakan apapun. Setelah Raja Laut selesai berbicara, dia menatap dewa naga dan menasihati, jangan bertindak gegabuh saat aku pergi. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan asalmu, kamu mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari tiga ras utama. Aku tahu. Dewa naga melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Neptunus mendesah tak berdaya, membuka lorong ruang waktu, lalu pergi. 4148. Temukan dia. Perintahkan semua binatang buas di Skandinavia untuk mencarikan Feiyang dan bajingan-bajingan itu untuk penguasa ini. Penguasa ini akan memberi tahu mereka harga yang harus dibayar untuk memprovokasi penguasa ini. Semakin dewa naga memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Jika benar-benar dia yang melakukannya, itu masuk akal. Tetapi, apa hubungannya ini dengan dia? Mengapa dia harus menderita keluhan seperti itu? Kalau dia tidak melampiaskan amarahnya, cepat atau lambat dia akan menjadi gila. Ya, si harimau emas mengangguk hormat lalu berbalik untuk pergi dengan perut penuh amarah. Sepertinya orang-orang dari dinasti Tengah akan segera muncul. Pada saat yang sama. Di kehampaan tak jauh dari sana, alam kura-kura hitam tersembunyi dalam kegelapan. Qin Feiyang, serigala bermata putih, dan Longkin berdiri di alam kura-kura hitam dan menyaksikan seluruh proses. Tunggu. Bukan keseluruhan prosesnya. Sebenarnya mereka mengikuti Bos Ji dan yang lainnya ke sini. Kalau mereka memang datang ke sini sejak awal, tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, mereka pasti akan ketahuan oleh indera ketuhanan semua orang. Kudengar Neptunus dan Dewa Naga berhubungan dengan orang-orang dari dinasti Tengah. Aku tidak percaya, tapi aku juga tidak menyangka itu benar. Saya sungguh menantikannya. Orang macam apa yang ada di dinasti Tengah? Serigala bermata putih itu mempunyai ekspresi yang suka main-main di wajahnya. Kita bisa mengabaikan dinasti Tengah untuk saat ini. Karena saat ini, ada peluang di depan kita. Qin Feiyang terkekeh. Kesempatan apa? Serigala bermata putih dan Longkin merasa curiga. Neptunus pergi ke dinasti Tengah, dan dari apa yang dia katakan kepada Dewa Naga, dia seharusnya pergi untuk waktu yang lama. Bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup bagi kita? Sudut mulut Qin Feiyang terangkat sedikit. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba mengerti. Jika Neptunus pergi, suku Oseanik akan seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Dan satu-satunya orang yang dapat mengancam mereka adalah Neptunus, yang memiliki kekuatan asal. Tanpa Neptunus, bukankah mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Karena kesempatan sudah mengetuk pintu kita, kita tidak boleh bersikap sopan. Mari kita urus perlombaan samudera dalam satu gerakan. Menarik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Itu menarik. Longkin juga terkikik. Jika dia benar-benar dapat memusnahkan seluruh ras laut, belum lagi enam ribu pengawal bayangan, mungkin bahkan semua binatang buas di sekitar Qin Feiyang akan mampu memahami kehendak dao surgawi. Qin Feiyang tampaknya memiliki banyak orang dan binatang buas di sekitarnya. Tetapi jika dibandingkan dengan seluruh klan laut, itu seperti membandingkan gajah dengan semut. Jika kita kesampingkan yang lain, hanya enam ribu pengawal bayangan saja akan membutuhkan 36 ribu makna mendalam tertinggi untuk memahami kehendak dao surgawi. Dengan kata lain. Selama masing-masing dari 36 ribu anggota suku laut menguasai ultimate profound, itu akan cukup bagi enam ribu pengawal rahasia untuk mencapai surga dalam satu langkah. 36 ribu orang, masing-masing menguasai ultimate profound. Di alam awan langit, ini hampir seperti mimpi. Namun di klan laut, jumlah orang yang menguasai ilmu mendalam tertinggi dari hukum tertinggi jauh melebihi jumlah ini. Lebih-lebih lagi. Banyak dari klan laut telah menguasai beberapa hukum tertinggi yang mendalam. Jadi, jika rencana ini berhasil, kekuatan keseluruhan alam kura-kura hitam pasti akan melonjak berkali-kali lipat dalam sekejap. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Feiyang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah raja. Kamu masih di benua timur. Sang raja bertanya sambil tersenyum. Dalam. Aku sedang mengawasi Dewa Naga. Qin Feiyang tersenyum. Lalu, setelah kami pergi, apakah Dewa Naga dan Neptunus melakukan sesuatu? Sang raja bertanya. Iya. Neptunus akan pergi ke dinasti tengah untuk meminta orang-orang di sana maju dan menyelesaikan masalah ini. Qin Feiyang mengangguk. Saya tahu mereka akan melakukan ini. Tapi kami para penguasa memang terlalu berat sebelah. Setiap kali, tiga klan utama mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan, tetapi pada akhirnya, mereka memberikan energi asal kepada klan binatang dan klan laut. Sang raja mendesah. Setiap kali dia memikirkan perlakuan tidak adil terhadap para penguasa, dia merasa semakin kecewa dan sedih. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, jangan bersedih. Ketika alam kura-kura hitam tumbuh di masa depan, aku akan memintakin si kecil untuk memberimu sepotong energi asal. Kau dapat memainkannya sesuka hatimu. Mulut sang raja berkedut. Apakah anda menganggap origin energy adalah mainan? Dia terdiam. Mari kita mulai bisnisnya. Dinasti tengah tidak bisa diremehkan. Wajah raja tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sekitar seribu tahun yang lalu, dua orang berbakat luar biasa muncul entah dari mana di kerajaan ilahi. Kedua orang ini mengandalkan kemampuan mereka untuk menekan para jenius dari berbagai klan. Pada akhirnya, mereka dihargai oleh dinasti tengah dan secara pribadi dikirim untuk menjemput mereka. Apa? Dinasti tengah secara pribadi datang menjemput mereka. Mereka bertiga tercengang. Seberapa mengerikan mereka? Dalam. Bakat dan potensi mereka tidak kalah dengan anda. Namun, asal-usulnya masih menjadi misteri. Sang raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Serigala bermata putih tercengang. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal, dan tidak seorang pun tahu identitas mereka. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupa mereka. Kata raja. Itu tidak mungkin. Bukankah mereka muncul di kerajaan ilahi? Bagaimana mungkin tidak seorang pun tahu seperti apa rupa mereka? Serigala bermata putih tercengang. Ya, ada banyak sekali orang yang telah melihatnya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Namun, mereka selalu mengenakan masker. Tidak peduli kapanpun, mereka tidak pernah melepasnya. Sang raja dewa menggelengkan kepalanya. Mengapa mereka begitu misterius? Ketiganya saling berpandangan. Sang longkin mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak mungkin orang-orang dari dinasti tengah, kan? Kami juga berpikir begitu, tetapi jika mereka benar-benar orang dari dinasti tengah, mengapa dinasti tengah mengirim orang untuk menjemput mereka? Raja dewa merasa curiga. Itu bisa dijelaskan. Mungkin mereka menyelinap keluar dari dinasti tengah, lalu para tetua mereka mengetahuinya dan mengirim orang untuk menangkap mereka. Kata longkin. Itu juga mungkin. Sebenarnya, di alam awan langit, para jenius kerajaan ilahi telah berulang kali dikalahkan olehmu. Raja ilahi dan aku, penguasa tertinggi ras manusia, ingin menemukan dinasti tengah dan meminta bantuan kedua jenius itu. Namun, cucuku yang tidak berguna itu bersikeras mengadakan kompetisi persahabatan untuk memancing keluar para jenius dengan jiwa petarung terkuat dari alam awan langit. Namun pada akhirnya, dia pergi mencari wall dan pulang dengan rambut yang dicukur. Sang Raja tersenyum pahit. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, sebenarnya, rencana Longzi cukup bagus. Hanya saja dia kurang beruntung karena bertemu dengan kita, terutama Littlekin. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kita sudah mengetahui tujuannya. Mendengar ini, Raja menatap Longkin, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Ya, jika bukan karena kalian, rencananya akan berhasil. Ini mungkin takdir. Kalau dipikir-pikir tentang jiwa petarung Kinfei yang dan yang lainnya, itu sungguh luar biasa. Pokoknya, kamu harus berhati-hati saat menghadapi dinasti tengah. Dan aku punya firasat bahwa kedua orang jenius itu mungkin juga muncul kali ini. Dewa Naga dan Neptunus juga memiliki kekuatan asal. Raja Dewa dan aku, penguasa tertinggi ras manusia, tidak akan berani melakukan apapun di masa depan. Kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Sang Raja memperingatkan. Oke. Kinfei yang mengangguk. Setelah selesai berbicara, Kinfei yang menyimpan batu transmisi suara itu dan menatap Dewa Naga yang berdiri di atas reruntuhan dengan wajah muram. Ia berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi dan mencoba keberuntungan kita. Setelah itu, dia menguasai alam kura-kura hitam dan terbang diam-diam ke barat. Keberuntungan apa? Serigala bermata putih dan Longkin terkejut dan menatapnya dengan curiga. Bukankah tubuh dan jiwa dewa ketujuh belas dewa binatang telah dihancurkan oleh dewa langit Ji? Mari kita pergi ke sarang mereka sekarang dan melihat apakah kita dapat menemukan jiwa ilahi mereka. Mata Kinfei yang berbinar. Mendengar ini, mata Serigala bermata putih dan Longkin menjadi cerah. Tubuh dan jiwa ilahi dari tujuh belas dewa binatang telah hancur, hanya menyisakan jiwa mereka yang hancur. Jika mereka benar-benar dapat menemukan dan menangkap mereka, bukankah itu akan mudah? Sebab ketika berhadapan dengan mereka dalam kondisi seperti itu, jiwa-jiwa yang hancur itu tidak akan mampu melawan. Beberapa saat kemudian, alam kura-kura hitam mendarat di atas sebuah gunung. Gunung-gunungnya begelombang dan pepohonannya rimbun, tetapi dilihat dari sebaran medannya, pertempuran telah terjadi di sini. Karena ini adalah sarang burung Peng Surgawi. Kinfei yang dan yang lainnya mengamati sejenak dan menemukan bahwa ada banyak raja binatang dan kaisar binatang bersembunyi di dalam sarang. Mereka semua bersembunyi dalam kegelapan dan mata mereka penuh kewaspadaan. Ini aneh. Saat pertama kali datang ke sini, kami tidak melihat begitu banyak kaisar binatang dan penguasa binatang. Serigala bermata putih bergumam. Apakah kamu masih perlu berpikir? Biasanya, ini adalah area terlarang. Tidak ada bis yang berani menginjakan kaki di sini. Tapi sekarang karena Peng Surgawi ada di tangan kita, ada begitu banyak raja binatang dan kaisar binatang berkumpul di sini. Sepertinya mereka sedang menjaga sesuatu. Longkin berbisik. Menjaga jiwa-jiwa yang hancur dari Peng Surgawi. Semangat Serigala bermata putih pun terangkat. Dari apa yang terlihat, kemungkinan besar memang begitu. Longkin menganggup dan menoleh ke arah Kinfei yang sambil tersenyum. Sepertinya kita cukup beruntung. Mungkin. Kinfei yang tersenyum tipis. Hem. Longkin bingung. Mungkin apa maksudmu? Secara logika, jiwa-jiwa dewa binatang yang hancur harus disimpan oleh dewa naga sendiri. Karena ini adalah cara yang paling aman. Aku tidak percaya kalau dewa binatang cukup bodoh untuk menyimpan jiwa-jiwa yang hancur disarang mereka sendiri dan membiarkan kelompok penguasa binatang dan kaisar binatang yang lemah ini menjaga mereka. Kinfei yang berspekulasi. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa mereka cukup beruntung. Tetapi sekarang, dia memikirkannya baik-baik dan merasa itu agak terlalu mulus. Jadi dia merasa sedikit tidak yakin dalam hatinya. Bagaimana jika mereka sebodoh itu? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Siapa yang mereka pandang rendah? Bagaimanapun juga, mereka adalah dewa binatang dari ras binatang. Jika mereka benar-benar bodoh, bagaimana mereka bisa sampai ke posisi mereka saat ini? Namun, karena mereka sudah ada di sini dan jiwa peng surgawi yang hancur mungkin ada di sini, mereka tentu harus keluar dan melihatnya. Desir. Tanpa peringatan. Dia muncul di pegunungan di luar sendirian. Kinfei yang murid para kaisar binatang dan penguasa binatang yang bersembunyi di pegunungan tiba-tiba menyusut. Kinfei yang mengabaikan mereka, indra ilahi yang tak terlihat bagaikan air pasang, yang langsung menutupi seluruh gunung. Hah! Langsung! Matanya penuh dengan keterkejutan. Di bawah tanah, ia menemukan ruang rahasia. Ruang rahasia ini tampaknya baru dibangun. Mungkinkah jiwa peng surgawi yang hancur benar-benar ada di sini? Kinfei yang, apa yang sedang kamu lakukan? Pergilah sekarang juga. Sekelompok kaisar binatang dan penguasa binatang berlari keluar. Namun tidak seorang pun dari mereka yang berani mendekati Kinfei yang. Mereka semua berdiri jauh. Di satu sisi, mereka takut dan di sisi lain, mereka menunjukkan ekspresi galak. Itu benar-benar agak lucu. 4.149 Gemuruh Kinfei yang melambaikan tangannya, dan tanah di bawahnya retak. Rahasia yang tersembunyi di bawah tanah menerobos tanah dan melayang di udara. Hentikan itu. Melihat pemandangan ini, sekelompok penguasa binatang dan kaisar binatang meraung dengan cemas. Tidak mungkin itu benar-benar ada di dalam, kan? Gumam Kinfei yang. Jika tidak, kemampuan akting para kaisar binatang dan penguasa binatang ini terlalu hebat. Dia diam-diam berhati-hati saat berjalan ke ruang rahasia. Ia menemukan bahwa ruang rahasia ini sebenarnya dapat menghalangi penyelidikan kesadaran ilahi. Dengan kata lain. Hanya dengan membuka ruang rahasia itu dia dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Setelah mengamati sejenak, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan gelombang energi hidup dan mati muncul dan meledak ke arah ruang rahasia. Dengan suara berderak, ruang rahasia itu pecah di tempat. Namun pada saat yang sama. Mata para kaisar binatang dan penguasa binatang berkilat tajam saat mereka berbalik dan berlari. Peristiwa yang tak terduga ini membuat Kinfei yang mengerutkan kening. Dentang. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan seksama, suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di ruang rahasia yang rusak, diikuti oleh kekuatan yang mengguncang bumi. Ruang rahasia yang rusak itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Seberkas cahaya bintang melesat keluar secara tiba-tiba dari dalam debu, dan melesat ke arah Kinfei yang bagaikan sambaran petir, menyebabkan Kinfei yang merasakan bahaya yang luar biasa besar. Senjata Soverein tingkat tinggi. Kelopak mata Kinfei yang berkedut, dan dia dengan tegas mundur. Yang menarik perhatiannya adalah sebuah pagoda kuno. Pagoda itu tampak seperti terbuat dari bintang-bintang dan memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan. Kemampuan aktingnya sungguh bagus. Gumam Kinfei yang sebelumnya, dia hampir percaya bahwa ruang rahasia ini berisi sisa jiwa Tianpeng. Untungnya, dia tidak lengah. Kalau tidak, pagoda kuno di depannya ini sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Ini karena ini adalah senjata Soverein tingkat tinggi. Jika dia lengah, bahkan dengan kemampuannya, dia pasti akan mati. Dia menghindarinya. Pagoda kuno juga sangat terkejut. Ia mengira bisa mengejutkan Kinfei yang, tetapi ia tidak menyangka dia akan bereaksi secepat itu. Jika kamu cukup mengenalku, kamu tidak akan begitu terkejut. Kata Kinfei yang, niat membunuh terpancar di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, pagoda kuno ini pastilah senjata ilahi penguasa Dewa Naga. Dewa Naga pasti sudah menduga bahwa ia akan datang untuk mencari sisa jiwa Pengsurgawi, jadi ia menciptakan sebuah ruangan rahasia dan memerintahkan pagoda kuno untuk menyiapkan penyergapan di sana, sehingga ia pun lengah. Dilihat dari penampilannya, Dewa Naga ini juga orang yang sangat cerdik. Jadi, Anda sudah menemukan bahwa ada masalah di sini. Tapi itu tidak penting. Pokoknya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Guta mendengus dingin. Kekuatan ilahi bergulir, menyerang Kinfei yang dengan ganas. Anda punya rencana yang bagus. Tahan aku, saat Dewa Naga datang, hanya kematian yang menungguku. Tetapi, disinilah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat suara Kinfei yang jatuh, 3000 inkarnasi muncul. Gemuruh. Semua misteri tertinggi langsung diaktifkan. Melihat situasi ini, Guta terkejut. Dia langsung lari ketakutan tanpa menoleh ke belakang. Ini benar-benar seorang pemuda yang tegas. Kalau ada pemuda lain yang mengetahui konspirasi pihak lain, dia pasti akan memandang rendah pihak lain itu dengan bangga, memamerkan kecerdasan dan kemampuannya. Tapi orang ini, bukan saja dia tidak melakukannya, tetapi dia juga berusaha sekuat tenaga. Benar saja, para jenius kerajaan ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. Berlari. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 3000 inkarnasi melambaikan tangan mereka, dan gelombang misteri tertinggi membanjiri kehampaan dan bumi, menyerbu menuju pagoda kuno. Dewa Naga, selamatkan aku. Guta meraung putus asa. Disertai suara retakan, tubuhnya hancur di tempat. Tepat saat dia akan dihancurkan, sesosok turun dari langit. Itu adalah Dewa Naga. Melihat situasi pagoda kuno itu, wajah Dewa Naga menjadi muram. Kekuatan asalnya muncul, berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, dan menebasnya. Misteri tertinggi dari 3000 inkarnasi segera hancur seperti kayu busuk. Kau datang sangat cepat. Kinfei yang tersenyum pada Dewa Naga, membuka terowongan ruang waktu, berbalik, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dia sudah pasti tidak bisa meneruskan pertarungan. Kekuatan asal kerajaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat disainginya. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Melihat Kinfei yang pergi, Dewa Naga ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berdaya. Dia menoleh ke arah Guta dan berkata dengan suara berat, Apakah kamu sudah memberitahukan keberadaanmu sebelumnya? Sama sekali tidak. Guta, yang berhasil lolos dari maut, terbang ke hadapan Dewa Naga, masih dipenuhi rasa takut. Lalu mengapa serangan diam-diammu tidak berhasil? Dewa Naga sangat marah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu waspada. Kata Guta. Mendengar ini, Dewa Naga tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Meski dia tidak mau mengakuinya, fakta telah membuktikan bahwa selama ini dia telah meremehkan orang ini. Kalau saja orang lain yang menemukan ruangan rahasia tersembunyi di bawah tanah, dan ruangan rahasia ini bahkan bisa menghalangi penyelidikan indra ketuhanan, mereka pasti akan percaya bahwa sisa jiwa Tian Peng tersembunyi di dalamnya. Namun Qin Fei Yang ini masih memiliki sikap waspada. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga sangat waspada. Tampaknya tidak akan mudah untuk menyingkirkan orang ini. Pendeknya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kenyataan. Tahun-tahun ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya mampu dengan mudah menghadapi pengepungan dan pengejaran tiga ras utama di Kerajaan Ilahi, bukan karena keberuntungan, tetapi karena mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Alam Kura-Kura Hitam Melihat Qin Fei Yang muncul di tanah iblis, Long Qin tidak bisa menahan senyum masam, aku tidak menyangka ini adalah jebakan. Jika kali ini dia yang mengalaminya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Jadi, kita tidak bisa hanya melihat permukaan dari banyak hal. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih mengerutkan kening, menurut situasi saat ini, sisa jiwa Tian Peng seharusnya berada di tangan Dewa Naga. Ya, termasuk sisa-sisa jiwa Dewa Binatang lainnya, mereka pasti berada dalam pengawasan Dewa Naga sendiri. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apakah kita masih ingin pergi ke sarang Dewa Binatang yang lain? Serigala bermata putih bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Ayo kita langsung ke klan laut. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih dan Long Qin saling berpandangan, tiba-tiba merasa gembira. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, tetapi sebelum kita pergi ke klan laut, kita masih perlu merencanakan. Rencana apa? Long Qin bingung. Neptunus telah pergi ke dinasti tengah, dan tidak ada yang bisa mengancam mereka. Mereka bisa langsung pergi ke klan laut. Meskipun Neptunus telah pergi ke dinasti tengah, masih ada Dewa Naga. Bagaimana jika klan laut meminta bantuan Dewa Naga? Bukankah usaha kita akan sia-sia? Jadi, kita harus memikirkan cara untuk memutus hubungan antara klan laut dan Dewa Naga. Qin Fei Yang merenung. Memutuskan koneksi mereka. Saya khawatir itu tidak mungkin. Kecuali kita bisa menyegel seluruh klan laut. Tapi kalau kita menyegel klan laut, Ras Binatang akan khawatir. Dengan hubungan antara Ras Binatang dan klan laut, Dewa Naga pasti akan pergi dan menyelidikinya. Long Qin khawatir. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, tampaknya tidak akan mudah untuk memusnahkan seluruh klan laut dalam satu gerakan. Lalu mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk menghancurkan batu transmisi suara Dewa Naga? Serigala bermata putih menyarankan. Hah! Mendengar ini, Qin Fei Yang dan Long Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Menghancurkan batu transmisi suara Dewa Naga akan menyelesaikan masalah. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan batu transmisi suara, orang-orang dari klan laut dapat secara pribadi datang kepada Dewa Naga. Di samping itu, ada begitu banyak Bis Venerable, Bis God, dan Bis Emperor di Bis Rache. Pastinya tidak ada kekurangan orang yang bisa membangun jembatan kontrak dengan si klan. Metode ini tidak ada artinya sama sekali. Jika saja ada seseorang yang dapat menahan Dewa Naga. Long Qin bergumam. Menahan Dewa Naga. Jangan bercanda. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menahan Dewa Naga yang mengendalikan kekuatan asal? Serigala bermata putih tersenyum pahit. Bahkan jika raja dan yang lainnya maju, mereka mungkin tidak mampu. Qin Fei Yang merenung sejenak, kilatan dingin melintas di matanya, dan berkata, karena kita tidak dapat memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, maka kita akan bertindak sesuai dengan situasi dan membunuh sebanyak yang kita bisa. Oke. Serigala bermata putih dan Long Qin mengangguk. Dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, selama dia gesit, dia seharusnya bisa menyingkirkan sebagian besar klan laut sebelum Dewa Naga mendengar berita itu dan datang membantu. Tetapi jika Frenzy, Li Feng, Mu Qing, Mu Tianyang, Dong Zhengyang, dan saudara-saudara dapat keluar dari pengasingan sekarang, maka peluang kita akan lebih besar. Long Qin tertawa. Saya juga ingin menunggu mereka keluar, tetapi waktu tidak memungkinkan. Itu karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan raja laut akan kembali. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Dalam. Long Qin mengangguk. Frenzy seharusnya segera keluar. Bagaimanapun, dia telah menguasai beberapa misteri utama dari hukum yang terkuat. Long Chen dan Li Feng juga telah menguasai satu atau dua misteri pamungkas di masa lalu. Tetapi Mu Qing, Dong Zhengyang, dan Mu Tianyang bahkan tidak memiliki satu misteri utama dari hukum terkuat. Dengan kata lain, mereka harus memulai dari awal. Jika mereka sudah memahami berbagai hukum utama, itu akan sangat cepat. Mereka hanya perlu menggabungkannya. Tapi sekarang, mereka perlu memahami terlebih dahulu, dan hanya ketika mereka memahami hukum utama yang terkait, mereka dapat menggabungkan misteri utama. Akan memakan waktu lama juga untuk memahami hukum dasar yang terkait. Jangan terlalu banyak berpikir, besiaplah untuk bertarung. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada klan laut. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan muncul di atas pegunungan di luar bersama keduanya. Dia segera membuka terowongan ruang waktu. Terowongan ruang waktu ini mengarah ke tanah suci klan laut, Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut setara dengan gunung tertinggi klan manusia, pulau klan dewa, dan tanah klan naga ilahi emas ungu. Klan laut yang tinggal di Pulau Dewa Laut pada dasarnya adalah eksistensi yang telah menguasai misteri utama dari hukum terkuat. Tentu saja, ada juga para jenius yang lebih menonjol dari klan laut. Jadi, selama kita memusnahkan Pulau Dewa Laut, klan laut pada dasarnya akan dinyatakan punah. Kata Qin Feiyang. Dipahami. Serigala bermata putih dan Li Feng mengangguk. Aura pembunuh menyebar. Kemudian, mereka bertiga melangkah ke terowongan ruang waktu satu demi satu. Koordinat Pulau Dewa Laut, tentu saja, diperoleh oleh Qin Feiyang ketika dia membaca ingatan Dewa Laut sayap darah. Bagaimanapun, sekarang, Qin Feiyang mengetahui situasi klan laut seperti punggung tangannya. Memercikan. Lautan luas terletak di seberang benua timur. Ombaknya bergulung-gulung dan tak berbatas. Sebuah pulau besar berdiri di tengah laut. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti benua utuh yang mengapung di atas laut. Di pulau, ada gunung dan hutan, dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Sebuah kota besar terletak di tengah pulau. Tembok kota yang tinggi, bangunan-bangunan kuno, dan aura yang megah sangatlah luar biasa. Ini adalah tanah suci klan laut, pulau dewa laut. Selain pulau dewa laut, ada banyak pulau lain dengan berbagai ukuran di wilayah laut ini. Makhluk-makhluk yang hidup di pulau-pulau itu semuanya adalah anggota klan laut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Jumlah anggota klan laut di kerajaan ilahi tidak kurang dari klan dewa. Pada saat ini, pulau dewa laut juga dijaga ketat. Meskipun Qin Feiyang dan yang lainnya belum pernah menginjakan kaki di wilayah klan laut, klan laut telah waspada sejak pertempuran gunung dewa naga. Ada pepatah yang mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mereka juga khawatir Qin Feiyang dan yang lainnya akan datang menimbulkan masalah. Terutama sekarang. Neptunus meninggalkan benua timur dan pergi ke dinas di tengah. Dekat pulau dewa laut, Qin Feiyang dan dua orang lainnya berjalan keluar dari terowongan ruang waktu dan melihat pulau di depan mereka. Bahkan dari jauh, mereka dapat merasakan aura kuat yang datang dari segala arah. Ayo pergi. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jangan khawatir. Qin Feiyang menghentikan serigala bermata putih. Dengan satu pikiran, tiga ribu inkarnasi muncul tanpa suara. Kepung pulau dewa laut, jangan biarkan satupun anggota klan laut lolos. Tiga ribu inkarnasi itu tertawa. Seketika mereka berhamburan ke segala arah, menghilang dari pulau itu bagaikan hantu. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa tiga ribu inkarnasi telah mengepung pulau dewa laut, Qin Feiyang membuka terowongan ruang waktu lain dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi dan beri mereka kejutan. Pada saat yang sama, di puncak gunung, dua dewa laut berdiri melawan angin dan mengamati langit di sekitar mereka. Mereka adalah dua pria paru baya. Yang satu memiliki sayap hitam di punggungnya, dan yang lainnya memiliki sayap putih di punggungnya. Jangan katakan. Sekilas, mereka benar-benar mirip dengan kaisar bersayap hitam dan kaisar bersayap putih dari klan Putri Duyung. Dewa laut bersayap hitam mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Neptunus memiliki kekuatan asal. Bahkan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki seratus nyali, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah bagi kita. Memang, meskipun Neptunus telah pergi ke dinasti tengah, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahu tentang ini. Mereka mungkin masih berpikir bahwa Lord Neptune ada di klan laut. Dewa laut bersayap putih mengangguk. Kekhawatiran semacam ini sungguh berlebihan. Kecuali Qin Fei Yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan tahu bahwa Neptunus telah meninggalkan laut. Namun, kelompok orang ini benar-benar berani. Mereka berani menculik Dewa Laut Bluedwing. Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membiarkan kelompok sampah ini merasakan akibat dari menyinggung klan laut kita. Namun, sebelum dia selesai berbicara, mereka berdua tampaknya telah menemukan sesuatu. Mereka melihat ke langit dan melihat terowongan ruang waktu muncul. Hem. 2. Pulau Dewa Laut Pulau Dewa Sos, S, Ses. Milik Tuhan, milik Tuhan. Keduanya melayang ke udara untuk menyambutnya. Namun, ketika ketiga sosok itu keluar dari terowongan ruang waktu, keduanya mengubah ekspresi mereka. Mereka bahkan menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kok bisa tiga-tiganya? Ini terlalu akurat, bukan. Bicara tentang iblis dan dia akan muncul. Mereka tidak ramah. Tapi jangan panik sekarang. Kalau tidak, ketika mereka tahu Neptunus telah pergi ke dinasti tengah, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Turunlah dan diam-diam beritahu Dewa Naga untuk datang dan membantu. Kata Dewa Laut bersayap putih. Dewa Laut bersayap hitam mengangguk. Namun, sebelum dia bisa pergi, tatapan Longkin sudah tertuju padanya. Dia menggoda, mau ke mana? Ada cahaya aneh di matanya. Jelas sekali. Dia diam-diam mengaktifkan jiwa berjuangnya. Mata Dewa Laut bersayap hitam bergetar. Ia berusaha tetap tenang dan berkata sambil mencibir, tentu saja aku akan memberitahu Tuhan Neptunus untuk datang dan menyambut kalian bertiga. Dia masih menyembunyikannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya sudah mengetahuinya. Dan Longkin telah mendengar apa yang dikatakan Dewa Laut bersayap putih kepadanya secara diam-diam sebelumnya. Saya sungguh tidak pantas disebut tamu terhormat. Tapi jangan gugup, kami di sini untuk mengunjungi Lord Neptunae. Bolehkah saya tahu di mana Lord Neptunae? Kinfei Yang menatap mereka berdua dengan bercanda. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa berpura-pura. Dewa Laut bersayap hitam berkata, tentu saja Tuhan Neptunus ada di pulau Dewa Laut. Jangan khawatir, aku akan pergi dan memberitahunya sekarang. Benarkah begitu? Apakah kau akan memberitahu Neptunus? Atau kau akan mengirim pesan ke Dewa Naga? Longkin tersenyum main-main. Dewa Laut bersayap hitam dan yang lainnya panik. Bagaimana dia tahu apa yang mereka rencanakan? Kinfei Yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak perlu meminta bantuan Dewa Naga. Karena meskipun kamu meminta bantuan Dewa Naga, dia tidak akan membantumu. Apa maksudmu? Mereka berdua terkejut. Karena kita sudah tahu bahwa Neptunus akan pergi ke dinasti tengah. Tetapi tahukah kau mengapa kita mengetahui hal ini tepat setelah Raja Laut pergi? Kata Kinfei Yang. Ini. Keduanya terkejut. Mereka benar-benar tahu bahwa Lord Neptunia akan pergi ke dinasti tengah. Mereka bertanya, bagaimana kamu tahu? Siapa lagi yang tahu bahwa Neptunus akan pergi ke dinasti tengah? Kinfei Yang bertanya. Keduanya merenung sejenak dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Itu benar. Dewa Naga sendirilah yang memberi tahu kami. Karena selain Dewa Naga, bahkan Raja pun tidak tahu bahwa Neptunus akan pergi ke dinasti tengah, jadi tidak sulit untuk membayangkan bahwa mereka pasti telah memberi tahu kita. Kinfei Yang terkekeh. Mustahil. Keduanya menggelengkan kepala. Kalau tidak, bagaimana kami bisa tahu? Sejujurnya, Dewa Naga sudah lama tidak senang dengan Oceanit. Dan dia diam-diam membentuk aliansi dengan kita. Meskipun kita telah bertindak seolah-olah kita adalah musuh Bebu Yutan selama kurun waktu ini, itu semua hanyalah tindakan untuk Klan Samudera, Klan Manusia, Klan Dewa, dan Klan Dewa Emas. Sebenarnya kami sudah bekerja sama untuk menyingkirkanmu. Selama kita menyingkirkan Oceanit, Ras Binatang akan menjadi satu-satunya penguasa Benua Timur. Setelah kita menyingkirkan Oceanit, kita akan perlahan-lahan berurusan dengan para Dewa, Manusia, dan Naga Ilahi Emas Ungu. Dengan cara ini, keempat Benua Kerajaan Ilahi akan berada di bawah kendali Dewa Naga. Jadi, besiaplah untuk mati. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Berbagai macam ultimate muncul. Sialan Dewa Naga. Semuanya, dengarkan perintahku. Kinfei Yang sedang menyerang. Larilah untuk menyelamatkan diri. Dan temukan kesempatan untuk meminta bantuan manusia, Dewa, dan Naga Emas Ungu. Dewa Naga telah bergabung dengan Kinfei Yang untuk menyingkirkan keempat ras. Kedua Dewa Laut meraung. Apa? Kinfei Yang sedang menyerang. Dewa Naga telah bersekutu dengan Kinfei Yang. Bagaimana ini mungkin? Suara mereka bagaikan lonceng, yang menggetarkan langit. Para Oceanit di Pulau Dewa Laut berlari keluar dan menatap langit. Mata mereka bergetar. Itu memang Kinfei Yang. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih dan longkin saling berpandangan dan menatap Kinfei Yang dengan aneh. Otak orang ini terlalu fleksibel. Dia berpikir untuk menebar perpecahan begitu cepat. Dengan cara ini, para Oceanit pasti tidak akan meminta bantuan Dewa Naga. Lebih-lebih lagi. Penaburan perselisihan ini memang didukung dengan bukti. Hanya Dewa Naga yang tahu bahwa Neptunus telah pergi ke dinasti tengah. Jadi, sekalipun para Oceanit tidak mau mempercayainya, mereka akan tetap curiga kepada Dewa Naga. Ayo pergi. Beberapa raungan marah lagi terdengar. Lebih dari sepuluh sosok melesat ke langit dengan cara yang agresif. Itulah Dewa Laut lainnya. Totalnya sembilan belas orang. Karena Dewa Laut bersayap darah telah jatuh ke tangan Kinfei Yang. Dua Dewa Laut yang tinggal di Klan Naga Ilahi Emas Ungu dan Klan Dewa telah kembali ke Pulau Dewa Laut setelah insiden tersebut. Pendeknya. Semua Dewa Laut hadir pada saat ini. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Semua makna mendalam tertinggi segera memancarkan kekuatan ilahi yang merusak dan menyerang tujuh belas Dewa Laut. Serigala bermata putih dan Longkin saling berpandangan dan menyerang Dewa Laut bersayap hitam dan Dewa Laut bersayap putih. Jangan melawan. Saat anggota klan kita berhasil melarikan diri dari Pulau Dewa Laut, kita akan pergi dan mundur. Dewa Laut bersayap hitam berteriak. Saya khawatir tidak ada satupun Oceanit kalian yang dapat melarikan diri dari Pulau Dewa Laut. Longkin mencibir. Anda. Dewa Laut bersayap hitam menatap Longkin dengan kaget dan marah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bisa lepas dari telinga wanita ini? Tidak peduli apa yang dia katakan. Ledakan. Pertempuran dimulai. Tujuh belas Dewa Laut di langit memancarkan cahaya yang kejam di mata mereka. Masing-masing dari mereka telah mengaktifkan enam makna mendalam tertinggi dan kehendak daos surgawi meletus. Kekosongan di sini runtuh sepotong demi sepotong. Itu seperti pemandangan kiamat. Cepat habisi dia sebelum dia mengaktifkan tiga ribu klonnya. Tujuh belas Dewa Laut dan seratus duanya tertinggi dari hukum tertinggi. Jajaran seperti itu bisa dikatakan mengejutkan. Tatapan mata Kinfei yang tak dapat dibendung lagi berubah serius. Makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, ditambah dengan kehendak daos surgawi, cukup untuk melawan dua belas makna mendalam tertinggi yang juga mengandung kehendak daos surgawi. Kehancuran, kehidupan, kematian, ruang waktu, karma, dan waktu. Itulah makna mendalam tertinggi dari enam makna mendalam tertinggi dari enam makna mendalam tertinggi dari daos surgawi. Pada saat ini, dengan dukungan kehendak daos surgawi, masing-masing dari mereka cukup untuk melawan enam makna mendalam tertinggi dari enam makna mendalam tertinggi dari daos surgawi. Dengan kata lain, enam makna mendalam tertinggi miliknya dari enam makna mendalam tertinggi milik Dewa Laut dapat bersaing melawan 36 makna mendalam tertinggi milik pihak lain. Namun itu masih jauh dari cukup. Karena bahkan makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian serta enam makna mendalam tertinggi dari Dewa Laut hanya dapat bersaing dengan 48 makna mendalam tertinggi dari Dao Surgawi. Tampaknya memang agak sulit untuk berurusan dengan begitu banyak Dewa Laut tanpa 3.000 klon. Namun, 3.000 klon itu kini mengepung Pulau Dewa Laut dan tidak bisa datang untuk mendukungnya. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ledakan. Dalam sekejap. Lebih dari 100 makna mendalam tertinggi bertabrakan. Qin Fei yang langsung memuntahkan darah di tempat dan wajahnya langsung pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak mengaktifkan 3.000 klonnya. 17 Dewa Laut terkejut. Sekalipun dia telah menguasai makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian serta kehendak Dao Surgawinya lebih kuat dari mereka, dia seharusnya tidak begitu ceroboh, bukan? Lebih-lebih lagi. Dari kontak mereka selama periode waktu ini, Qin Fei yang bukanlah orang yang ceroboh. Mengapa dia melakukan ini? Tapi segera. Suatu firasat buruk muncul dalam hati mereka. Namun mereka tidak tahu apa itu. Mereka hanya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jangan khawatir tentang hal itu. Cepat dan bunuh mereka. Dewa Laut bersayap hitam raung. Lawannya ialah Serigala Bermata Putih. Kekuatan dan kesadaran bertarung Serigala Bermata Putih sama sekali tidak kalah dengannya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.